Selamat sore teman-teman, selamat datang pada uji publik CAKABEM, calon anggota BLM dan calon anggota DLM Pemirat Tahun 2020. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sanya Taniel, Angkatan 2020, yang akan memandu acara ini dari awal hingga akhir. Maka dari itu, sebelum memulai acara kita ini, mari membukanya dengan doa. Doa menurut kepercayaan masing-masing dipersilakan. Doa dapat dicukupkan? Selamat datang, bagaimana kabar teman-teman semua? Sayang banget ya, acara Pemirat Tahun ini harus dilaksanakan secara online. Teman-teman dimohon tetap menjaga semangatnya sampai akhir acara nanti. Dan jangan lupa untuk mengisi absensi kehadiran. Teman Panitia juga bisa share lagi link-nya buat teman-teman yang baru hadir. Kita akan dengar sepatah dua kata sambutan dari Ketua PPUM, Ketua KPUM, dan Ketua BEM. Dengan hormat, kita sambut Ketua PPUM, Ferdi Wahyu Firmansyah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore juga buat kawan-kawan yang sudah berkenalan untuk hadir pada acara Pemirat pada sore hari ini. Seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa sayang sekali Pemirat pada tahun ini diselenggarakan dalam online karena mengingat adanya pandemi pada tahun ini yang masih berjalan. Bagaimana yang kita ketahui bahwa acara Pemirat sendiri merupakan acara rutin tahunan di mana dalam Pemirat ini akan disampaikan orasi dan uji publik terkait calon Ketua Pemirat, calon anggota BLM, dan calon anggota BLM. Harapannya acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat mewadahi waktu KKM khususnya, terutama dalam menanyakan dan memberikan tanggapan terkait calon-calon yang telah mendaftar. Kurang lebihnya itu dari saya. Semoga acara pada sore hari ini dapat lancar. Terima kasih sudah hadir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ferdi. Selanjutnya, Ketua KPUM, Gestal Diptiabaswara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur atas gadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat pada kita sehingga kita dapat berkumpul pada forum sore hari ini dalam keadaan sehat walafiat kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada tujuan kita Nabi Agung Muhammad salallahu alaihi wassalam atas yang kita harapkan syafatnya amin amin sebelumnya disini saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dari warga KM Psikologi UNER yang telah hadir dalam acara orasi publik untuk calon ketua BEM tahun 2021 dan juga terima kasih kepada teman-teman Panitia yang telah menyiapkan acaranya dengan luar biasa dan ini merupakan serangkaian dari acara pemilihan ketua BEM, ketua DLM dan sorry, ketua BEM, calon DLM dan calon BLM atau yang biasa kita kenal dengan pemira seperti tadi yang sudah disampaikan oleh saudara Ferdi dan juga saudara Salinya untuk pemira tahun ini akan kita laksanakan cara online dikarenakan apa? dikarenakan kita tidak bisa bertatap muka seperti biasanya karena keadaan oleh karena itu tanpa mengurangi rasa hormat dan antusiasme dari teman-teman semuanya saya harap meskipun pemira ini dilaksanakan cara online tapi semangat demokrasi harus tetap ditegakkan mari kita berdemokrasi dengan sehat dan kita wujudkan pemira untuk memilih calon pemimpin yang lebih baik dari yang sebelumnya selain itu disini saya juga akan menginformasikan tentang kondisi pemira tahun 2020 ini dimana untuk calon ketua BEM kita ada satu pendaftar atau satu calon ketua BEM yaitu Syahida Asmi Rohmansah dari angkatan 2018 dan oleh karena itu disini saya infokan sekalian bahwasannya nanti pemira untuk pemilihan ketua BEM akan dilaksanakan melalui kotak kosong sehingga calon ketua BEM akan berhadapan dengan kotak kosong dan untuk anggota DLM ada dua satu dari angkatan 2018 Adi Ajna dan satu dari angkatan 2019 Ilham Yahya sehingga untuk ketua BEM sudah terpenuhi untuk kotanya untuk calon DLM sudah terpenuhi untuk kotanya dan untuk anggota DLM disini kita ada 16 pendaftar ada 6 dari angkatan 2020 5 dari angkatan 2019 dan 5 dari angkatan 2018 dan teman-teman jangan lupa nanti waktu pemilihan tanggal 17 Desember tepatnya hari Kamis teman-teman dapat melaksanakan pemilihan secara online dari tempat masing-masing mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kesempatan pada sore hari ini ada kurang lebih yang mohon maaf semangat berdemokrasi dengan sehat teman-teman Fakultas Psikologi Universitas Elangga terima kasih sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih KG dan terakhir pasti ini yang ditunggu-tunggu teman Maba karena sering muncul di pengadaran siapa lagi kalau bukan ketua BEM Rajif Nur Ilham oke ya terima kasih untuk kesempatannya saya memastikan terlebih dahulu apakah suara saya terdengar jelas terdengaran ya suara saya bisa? oke terdengar oke ya sebelumnya selamat sore buat teman-teman buat warga KM teman-teman panitia baik dan teman-teman BEM BLM yang sudah hadir juga pada forum sore hari ini ya puji dan syukur kita panjarkan Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayahnya kita mampu untuk berkumpul dalam keadaan insya Allah sehat walafiat disini nah gak kerasa ya kita sudah memasuki minggu-minggu pemira lagi ya setelah tahun lalu juga di akhir tahun kita melaksanakan pemira cuma bedanya emang di tahun ini tadi juga sudah berulang kali dijelaskan bahwa tahun ini kita mengadakannya dalam kondisi online jadi pemiranya kita laksanakan secara virtual gitu ya nah tapi saya berharap bahwa pemira yang kita laksanakan agak agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ini tidak menurunkan semangat demokrasi teman-teman ya tidak mempengaruhi antusiasme teman-teman dalam melanjutkan roda keorganisasian di fakultas kita juga dan perlu diketahui teman-teman bahwasannya pemira online ini tidak hanya terjadi di fakultas kita saja tapi di seluruh fakultas di Universitas Erlangga ini sudah ditetapkan bahwa pemiranya online kita asosiasi pengurus BEM asosiasi ketua BEM di Universitas Erlangga juga sudah beberapa kali rapat bersama dengan Direkturat Kemahasiswaan untuk memutuskan bagaimana bagaimana baiknya pemilihan ketua BEM di fakultas masing-masing termasuk juga pemilihan BLM dan pemilihan anggota DLM juga dan saya berharap disini teman-teman antusiasmenya juga tidak luntur ya jadi tetap bisa menyalurkan suaranya karena setiap situasi itu juga pasti ada plus dan minusnya disini pada pemilihan tahun ini salah satu plusnya itu adalah pemilihannya lebih accessible buat teman-teman jadi dimanapun teman-teman berada teman-teman akan bisa memilih dan teman-teman tidak perlu tidak perlu risau juga bagaimana nanti proses pemilihannya takut ada suara yang tidak terhitung atau seperti apa tidak perlu karena Universitas Erlangga bersama Direktur Sistem Informasi sudah mengembangkan Sistem untuk pemilihan Raya tahun 2020 ini untuk memilih Ketua BEM dan pengurus lainnya pengurus BLM pengurus DLM untuk periode 2021 jadi tidak perlu tidak perlu risau ya teman-teman tidak perlu takut tidak perlu cemas pasti akan terhitung semua suaranya dan dengan adanya kemudahan ini mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memanfaatkan situasi ini untuk menyalurkan suara kalian dan saya ingin mengucapkan selamat kepada calon-calon yang sudah mendapatkan diri kalian luar biasa disini kalian sangat apa namanya saya melihat teman-teman disini dapat menunjukkan dedikasinya untuk kemajuan fakultas dengan mendaftarkan diri gitu ya dan saya berharap bagaimanapun nanti hasilnya di kemudian hari itu tidak tidak mengecewakan siapapun dan mudah-mudahan semua pihak bisa menerima apapun keputusannya yang ada di akhir nanti seperti itu selamat berdemokrasi mudah-mudahan teman-teman disini semuanya bisa memanfaatkan momentum ini dan bisa mengambil manfaat dari proses yang memang sudah kita jalani bersama-sama mungkin itu yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak saya kembalikan ke NC wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore terima kasih Kak Rajiv selanjutnya kita akan berkenalan dengan para calon anggota BLM dan DLM teman panitia dipersilahkan untuk memutarkan video perkenalan selamat menikmati selamat menikmati calon anggota BLMKM diwakilkan oleh 2018 2018 2019 dan 2019 angkatan 2018 misal hujanah misal hujanah misal hujanah halo semuanya perkenalkan nama saya misal hujanah dari angkatan 2018 saya adalah salah satu calon anggota badan legislatif mahasiswa fakultas psikologi universitas air langga untuk kepengurusan tahun 2021 selama menjadi mahasiswa di fakultas psikologi saya pernah menjadi volunteer sahabat sekolah di organisasi UNER mengajar selama 6 bulan pada tahun 2018 kemudian saya melanjutkan menjadi staff departemen program di departemen yang sama pada tahun 2019 sampai saat ini selain itu saya dipercaya menjadi sekretaris 2 BSO SK psikologi pada tahun 2019 dan alhamdulillah masih dipercaya menjadi sekretaris 1 sampai saat ini selain itu saya juga diberikan kepercayaan mengemban olana menjadi staff divisi jaringan untuk organisasi imam opsi regional Jawa Timur tahun ini saya ingin bergabung menjadi anggota BLM psikologi UNER karena menurut saya organisasi ini berbeda dengan kebanyakan organisasi lain secara tugas fungsi maupun kewenangannya nah saya ingin mengembangkan diri dengan menerapkan nilai-nilai serta pengalaman saya dari organisasi sebelumnya untuk membuat BLM psikologi UNER menjadi lebih baik oleh karena itu saya memiliki visi untuk memperkuat relasi internal antar sesama anggota BLM dan meningkatkan eksistensi BLM ke pihak eksternal dan misi saya adalah menumbuhkan intimasi antar sesama anggota BLM dengan budaya keteluargaan meningkatkan rasa inisiatif anggota dengan program kerja antar komisi lebih aktif mengkomunikasikan program kerja BLM kepada KM dengan harapan KM lebih aware terhadap eksistensi BLM dan mengoptimalkan fungsi-fungsi dan tugas BLM seperti peraturan dan legislasi yang lebih transparan jaring aspirasi yang lebih luas dan lebih maksimal dalam pengawasan terhadap kebijakan badan eksekutif mahasiswa demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih banyak wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Arif Rahman Ufadila saya merupakan salah satu calon anggota BLM KM periode 2021 dari angkatan 2018 pada video kali ini saya akan mengungkapkan dua hal yang pertama saya akan memberitahu pengalaman organisasi saya dan visi-visi saya untuk pengalaman organisasi sendiri pada tahun 2019 saya mengikuti tiga organisasi yang pertama saya menjadi anggota Departemen Humas dan Media PSO SKI Psikologi Unair lalu yang kedua saya menjadi anggota Komisi 2 BLMKM Psikologi Unair lalu yang ketiga saya menjadi anggota Departemen PSDM pada UKM KSR PMI Unair di tahun 2020 saya mengikuti dua organisasi yang pertama saya menjadi Kepala Departemen Humas dan Media BSO SKI Psikologi Unair dan yang kedua saya menjadi Ketua Komisi 2 BLMKM Fakultas Psikologi Unair ada pun visi yang saya bawa yaitu mewujudkan BLMKM yang bekerja dengan berorientasi pada kebermanfaatan untuk KM Psikologi Unair dan untuk mencapai hal tersebut misi saya ada tiga yang pertama mewujudkan BLMKM yang proaktif dalam menjaring aspirasi KM Psikologi Unair yang kedua menjembatani kepentingan KM Psikologi Unair agar terbentuknya sinergisasi yang harmonis antar Ormawa dan seluruh jajaran sifitas akademika Fakultas Psikologi Unair dan yang terakhir menjalankan fungsi-fungsi BLMKM dengan optimal agar kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan KM Psikologi Unair mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video hari ini terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya para Pembelian Saya adalah Masih Sujur Psikologi dari Universitas Island Gerakatan Jadung dari 2018 Saya yang membentuk pengamal organisasi saya Saya selalu setahun menjadi pengurus Lidbang dan di tahun selanjutnya menjadi ketua Lidbang di Wukang Retro Tanya Saya juga adalah angkut divisi konten DBS Insight Pengamal organisasi terserahun menjadi inspirasi saya dalam membentuk visi dan misi Visi saya datuk juta biarlah sebagai orang mawai independen aspiratif dan profesional serta selaras dan eksklu bergolorality demi keluarga mahasiswa dan civitas akademika fakultas psikologi di frittis adalah angkat Misi yang terutama adalah melaksanakan fungsi pengawasan dan koordinasi yang berkelanjutan terhadap kinerja BEM Misi yang kedua adalah menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa terhadap pihak yang penyelenggaraan legislasi yang profesional terima kasih banyak telah mendengarkan visi dan misi saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo rekan-rekan semua perkenalkan nama saya Muhammad Tiski Tahu Tafian rekan-rekan semua bisa memanggil saya Rian saya dari Angkatan 2018 selanjutnya saya ingin cerita sedikit tentang pengalaman rekan saya semenjak kuliah saya belum pernah mengikuti kegiatan organisasi kebakutas baik B maupun PLM saya hanya mengikuti beberapa kegiatan kepanitiaan oke selanjutnya ke visi dan misi aksi saya saya ingin mewujudkan PLM KM sebagai organisasi yang bertanggung jawab dan dapat dipercaya oleh seluruh mahasiswa misinya adalah yang pertama penyelenggaraan fungsi legislasi sebaik-baiknya yang kedua mencari aspirasi mahasiswa dan menyalurkannya kepada pihak yang bersangkutan yang ketiga menawarkan pengawasan terhadap kebijakan maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh BKM sekian pemaparan dari saya dan kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua perkenalkan saya Muhammad Satria Buwana mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Erlangga angkatan tahun 2018 sebagai calon anggota BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga periode 2021 sebelum saya memaparkan visi-misi izinkan saya untuk menjelaskan pengalaman organisasi saya selama ini organisasi saya pertama kali pada tahun 2015 sebagai ketua ekstra kurikuler pada divisi ekstra kurikuler OSIS MA Pembangunan UIN Jakarta pada tahun 2018 tahun pertama saya sebagai mahasiswa psikologi saya mendaftar pada BSO SKI Psikologi Universitas Erlangga dan mendaftar sebagai anggota humas dan media selama 2 tahun sampai sekarang pada tahun 2019 saya mencalonkan diri sebagai anggota BLMKM periode 2020 dan secara resmi menjabat sebagai anggota komisi 1 BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga periode 2020 sebagai calon anggota BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga periode 2021 saya memiliki visi yaitu mewujudkan organisasi BLM sebagai organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas sinergitas profesionalitas dan terpercaya serta mengoptimalisasikan fungsi legislatif dengan efektif dan efisien misi saya selanjutnya ada 3 yaitu memaksimalkan penyerapan aspirasi KM serta memfasilitasi seluruh KM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga dalam menyuarakan aspirasinya yang kedua melaksanakan serta memaksimalkan fungsi pengawasan serta koordinasi secara penuh dengan BM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga yang ketiga mengoptimalkan kualitas fungsi legislasi dengan tegas dan efektif demikian perkenalan dan pemaparan visi misi saya sebagai calon anggota BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga periode 2021 terima kasih atas perhatiannya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan mari kita ramaikan pemira 2021 untuk psikologi yang lebih baik lagi berikutnya 2019 berikutnya berikutnya Eko Eko Halo menurut Abdul Yir Udra Matung Halo teman-teman keluarga mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Erlangga perkenalkan nama saya Rabit Yoriko Sekilow Bawo abu Sipadil dengan Rabit saya merupakan kewakilan dari angkata 2016 sebelum berbagai visi dan visi saya lebih dahulu akan menyebutkan beberapa pengalaman organisasi yang pernah saya lakukan yang pertama saya pernah menjadi sekretaris di Kami Kopsis pada tahun 2015-2016 dan menganjutkan dengan apalagi dan 5 Kopsis pada tahun 2016-2017 selanjutnya saya akan mematalkan visi dan visi saya visi saya adalah memutuskan PM yang berintegritas profesional sinergis akis efektif dan asperanif visi saya yang pertama adalah memoptimalkan peranah dan fungsi komisi yang ada berdua memperolehkan visi wajar yang profesional aktif sinergis efektif dan aspiratif dengan mengembangkan atas sinergitas dan yang terakhir adalah meningkatkan sinergitas dari Kampang Fakultas Biskogis Tadi Tadi merupakan visi dan visi saya yang saya akan mengaksanakan jika saya akan pilih Akhir kata saya ingin menutupkan ayo berpartisipasi dalam pabung raya ini seluruh anak pilih kalian jangan diselesaikan ya Akhir kata terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya Sania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo perkenalkan nama saya Sania Ilya Bustayu yang saya dipanggil dengan Sania dari Angkatan 2019 disini saya mencalonkan diri sebagai anggota dari BLMKM Psikologi Unar pada periode 2021 nah alasan saya ingin melanjutkan menjadi anggota BLMKM Psikologi Unar pada periode ini ya ini dikarenakan oleh beberapa pengalaman saya sebelumnya di bidang legislatif yaitu pas SMA pernah menjabatkan sebagai ketua komisi 6 di musyawara perwakilan kelas atau MPK yang merupakan lembaga legislatif di SMA Negeri 81 Jakarta selanjutnya pada tahun ini yaitu 2020 saya juga merupakan anggota komisi 3 dari BLMKM Psikologi Unar nah selain organisasi di bidang legislatif saya juga mengikuti keorganisasian di bidang keagamaan ya ini contohnya waktu SMA pernah menjabat sebagai anggota dari divisi keilmuan di ekstra kurikuler rohis dan sekarang masih menjabat sebagai anggota dari Departemen Kemusimahan di BSO SKI Psikologi Unar maka dari itu dari pengalaman-pengalaman saya sebelumnya saya ingin ikut serta berkontribusi dalam memajukan lembaga legislatif di Psikologi Unar ini visi saya untuk memajukan BLMKM yaitu memwujudkan BLMKM Psikologi Unar Fakultas Psikologi Universitas Air Langga sebagai lembaga legislatif yang aktif aspiratif sinergis dan profesional dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berlandaskan dengan moral agama selain itu misi-misi saya yaitu ada empat yang pertama untuk meningkatkan sinergisasi antara KM dan juga dengan antarormawa di Psikologi Unar yang kedua yaitu untuk menciptakan iklim yang peka terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di lingkup kemahasiswaan di Psikologi Unar yang ketiga menciptakan iklim yang aspiratif terkait dengan fasilitas terkait dengan kinerja maupun dengan program kerja yang dari berbagai macam perangkat-perangkat di Psikologi Unar dan yang terakhir yang keempat yaitu untuk meningkatkan sistem penilaian maupun pengawasan terhadap program kerja yang dilaksanakan oleh ormawa-ormawa yang ada di Psikologi Unar sekian pengenalan dan juga visi misi dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo semuanya perkenalkan nama saya Agnes Ikandani saya biasa dipanggil Agnes saya merupakan mahasiswa semester 3 program studi Psikologi Fakultas Psikologi Universitas Air Langga saya berasal dari daerah yang terkenal akan kecandilan reoknya yaitu Kabupaten Ponorogo Provinsi Jawa Timur mengenai organisasi sejujurnya saya baru menyadari betapa pentingnya hal tersebut setelah duduk di bangku perkuliahan saat masih bersekolah saya beranggapan bahwa kegiatan organisasi merupakan hal yang tidak penting dan hanya membuang-buang waktu sehingga pada saat itu saya kurang aktif dalam kegiatan organisasi namun setelah memasuki bangku perkuliahan saya mulai mengubah mindset saya bahwa bergabung dalam organisasi mampu mengembangkan berbagai kemampuan dalam diri saya oleh karena itu selama duduk di bangku perkuliahan saya bertekad untuk bergabung dalam berbagai organisasi baik di dalam kampus maupun di luar kampus pengalaman organisasi saya bisa dikatakan masih sedikit saya pernah tergabung dalam anggota divisi kesekretariatan misalnya kulikuler organisasi KIR SMA Negeri 1 Ponorogo periode 2016-2017 selain itu saya juga pernah menjadi anggota divisi pengembangan sumber daya manusia organisasi mahasiswa daerah UNER Ponorogo pada periode 2019-2020 selain itu saat ini saya juga sedang menjadi anggota divisi reporter BSO Insight Fakultas Psikologi Universitas Air Langga pada pemirahan 2020 kali ini saya berniat untuk mencalonkan diri sebagai anggota BLM periode 2021 dengan harapan saya bisa memperoleh berbagai pengalaman yang dapat bermanfaat bagi saya kedepannya visi saya adalah menjadikan BLM sebagai wadah aspirasi seluruh keluarga mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Air Langga untuk mewujudkan visi tersebut beberapa misi yang akan saya lakukan antara lain membagikan link Google Form kepada seluruh KM Psikologi Universitas Air Langga di mana mereka dapat menyalurkan berbagai aspirasi mereka terkait kegiatan perkuliahan di kampus kemudian menindaklanjuti aspirasi yang telah masuk akan dilakukan kajian terhadap aspirasi-aspirasi yang telah masuk untuk selanjutnya disampaikan kepada pihak-pihak terkait sekian perkenalan diri serta pemaparan visi dan misi dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebelumnya perkenalkan nama saya Risma Walidatun Nisa perwakilan dari Angkatan 2019 disini saya sebagai salah satu calon anggota BLMKM 2021 akan memaparkan dua hal yang pertama pengalaman berorganisasi saya pada tahun 2020 saya merupakan salah satu anggota BLMKM pada komisi satu kemudian saya salah satu anggota dari organisasi SKI psikologi di Departemen Syiar dan Kemakmuran Musola selain itu saya juga merupakan salah satu anggota UKM penalaran lebih tepatnya di Departemen PR Divisi Fundraising selain itu saya juga mengikuti organisasi ekstrakampus yaitu KMNU selanjutnya yang kedua saya akan menyampaikan visi dan misi saya di BLMKM 2021 visi saya yaitu menciptakan BLMKM yang berorientasi pada asas kebermanfaatan bagi KM Psikologi UNER ada pun misi saya dalam menggapai visi tersebut yaitu yang pertama menjalankan fungsi legislasi dan fungsi BLM lainnya secara optimal kemudian menciptakan BLM KM yang proaktif dalam menjalin aspirasi KM Psikologi UNER agar pembangunan di Psikologi UNER dapat sesuai dengan aspirasi mereka kemudian yang terakhir menjadi fasilitas atau penghubung antar KM menciptakan sinergisasi antara BSO komunitas dan sivitas akademi yang lain mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Abi Faisal Assalamualaikum 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 Perkenalkan Nama saya Abi Faisal Mutadin Saya dari Angkatan 2019 Untuk pengalaman berorganisasi Saya pernah menjadi pendara dua di MKI yaitu Majelis Kerohanian Islam di masa SMA Selanjutnya yaitu visi Visi saya yaitu menjadikan BLMKM Fakultas Psikologi sebagai lembaga legislatif yang aspiratif profesional aktif serta inovatif dengan berasaskan kekeluargaan dalam menjalankan tugas dan melayani mahasiswa Selanjutnya misi saya antara lain yang pertama yaitu meningkatkan integritas BLMKM Psikologi kedua meningkatkan keaktifan mahasiswa untuk menyuarakan aspirasi yang ketiga yaitu melaksanakan program kerja sesuai dengan perencanaannya yang keempat menjalankan tugas sebagai anggota BLMKM sesuai dengan peraturan yang ada terima kasih angkatan 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 meningkatkan meningkatkan solidaritas antar keluarga mahasiswa psikologi Universitas Erlangga yang kedua meningkatkan kinerja anggota BLM dalam menjalankan fungsi dan tugasnya yang ketiga menjadi wadah aspirasi keluarga mahasiswa psikologi Universitas Erlangga yang terpercaya sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Melanjutnya Sakina Tifal Saya Sikina Tifal dari angkatan 2020 Domicili Jakarta Di sini saya akan menjalankan diri saya sebagai anggota BLMKM Sekolah G. Unair Periode 2021 Sedikit informasi tentang saya Saya pernah mengikuti organisasi remaja masjid Nurul Janah di SMA N39 Jakarta Pada saat itu saya diamanahkan sebagai sekretaris dan berkat amalan itu juga saya belajar pembuatan Leposa LPJ kemudian surat-surat dan entah hanya itu saya juga terlatih untuk mengulasi jalannya acara kemudian membuat evaluasi dari acara tersebut seperti melihat kelebihannya ataupun kekurangannya Hal itu saya harus lakukan karena saya harus membuat LPJ dari acara-acara tersebut Kemudian saya juga kerap mengikuti kegiatan internal dari organisasi saya dan menggabung dalam divisi acara maupun divisi humas publikasi dan dokumentasi dan dari kesempatan tersebut saya mempelajari banyak hal mulai dari cara menyelenggarakan acara ataupun cara mempromosikan acara Kemudian untuk menjadi anggota selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Ya mohon maaf teman-teman semua terjadi kendala teknis harap ditunggu sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terakhir terakhir saya mengikuti organisasi waktu SMA sebagai pendahara dalam suatu organisasi ekstra kurikuler selama dua periode saya sekarang menjabat sebagai staff anggota divisi PORA di Amasaki atau asosiasi mahasiswa air langga kediri tahun jabatan 2020-2021 saya memiliki visi yakni menjadikan BLM KM Fakultas Psikologi Universitas Air Langga yang memiliki integritas dan aspiratif dengan mengedepankan profesionalitas untuk menunjang visi saya saya juga memiliki misi yakni yang pertama mengoptimalkan peran dan fungsi setiap komisi yang ada di BLM KM Fakultas Psikologi Universitas Air Langga yang kedua membudidayakan prinsip kerja yang profesional aktif dan sinergis dan yang terakhir meningkatkan sinergitas BLM KM Fakultas Psikologi Universitas Air Langga dengan seluruh Civitas Akademika Fakultas Psikologi Universitas Air Langga demikian yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 dari angkatan 2020 asal saya dari Magetan dan lahir di Magetan tanggal 5 Februari 2002 saya berasal dari SMA Negeri 1 Magetan pengalaman organisasi saya yaitu yang pertama mengikuti organisasi atau ekstrakulikuler PMR di SMA dan Alhamdulillah pada tahun 2019 saya dipercaya sebagai koriat 1 yang bertugas menyusun dan mengatur seluruh broker PMR tahun selanjutnya dan juga merancang anggaran yang dikeluarkan seluruh broker PMR tahun selanjutnya di dalam PMR ada beberapa kepanitiaan di dalam organisasi atau ekstrakulikuler PMR SMA ada beberapa broker yang juga memiliki kepanitiaan selain itu saya juga mengikuti organisasi lainnya atau ekstrakulikuler lainnya seperti Karawitan atau KTK kalau di Universitas Erlangga sebagai anggota selain mengikuti ekstrakulikuler atau organisasi PMR dan Karawitan saya juga mengikuti kepanitiaan seperti HUT SMA dan kepanitiaan lainnya yang diselenggarakan oleh OSIS SMA visi saya untuk menjadi anggota BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga tahun 2021 yaitu membantu dan mendukung peningkatan kinerja BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga tahun 2021 dengan menjunjung tinggi nilai ketuhanan misi saya yang pertama yaitu mendukung dengan baik program kerja BLMKM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga tahun 2021 yang sudah tersusun sesuai dengan mencana yang kedua yaitu menjalin hubungan baik antar hormawa Fakultas Psikologi Universitas Erlangga yang ketiga yaitu menjadi mahasiswa yang memiliki daya kreasi tinggi ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa dan juga disiplin yang tinggi mohon maaf apabila ada salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh Hai perkenalkan nama saya Afifa Farisa Abela biasa dipanggil Afi atau AB dan saya merupakan salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Angkatan 2020 pengalaman organisasi saya sebelum menjadi seorang mahasiswi FTC Unair adalah bergabung dalam organisasi intrasekolah atau OSIS dan menjabat sebagai bendahara dari SMP hingga SMA Kini saya mencalonkan diri saya sebagai anggota BLM visi saya adalah menjadikan BLM KM Fakultas Psikologi Unair sebagai lembaga yang mampu bekerja dengan optimal kolaboratif kekeluargaan yang kuat dan juga kompeten dengan membawa semangat intelektual kepada seluruh KM Fakultas Psikologi Universitas Erlangga Misi saya adalah menjadi corong garda terdepan angkatan dalam penyampaian isu dan keresahan lalu berani mengarvokasi dengan tegas dan beretika dengan basis aspirasi anak angkatan serta tidak lupa untuk mempererat kekeluargaan angkatan Sekian Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya Pak Ben Birza Assalamualaikum Nama saya Ben Birza Syokirah Madani dengan NIM 112 0111 33 086 dan saya merupakan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Psikologi UNER Disini saya ingin mendaftar sebagai keangkotaan BLM KM Psikologi UNER dan disini juga saya ingin menyampaikan visi misi saya namun sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang riwayat keorganisasian saya di jenjang SMA yang pertama itu saya menjadi keangkotaan Sekbit I pada keangkotaan MPK periode 2017 2018 kemudian saya menjadi ketua umum MPK pada periode 2018 2019 baiklah kemudian visi-misi saya visi saya itu menjadikan BLM ini sebagai jembatan musyawara yang inovatif profesional aspiratif dengan keterbukaan dengan keterbukaan dan kekeluargaan nah dengan untuk mewujudkan visi saya itu saya perlu misi nah misinya berikut yang pertama adalah menjalin kekeluargaan sesama keluarga mahasiswa psikologi yang kedua adanya keterbukaan atas saran dan kritik dari eksternal badan legislatif mahasiswa kemudian yang ketiga adalah mampu melahirkan pertimbangan-pertimbangan yang adil dan menerapkan aspek kemanusiaan sekian atas video singkat untuk penjelasan tentang visi misi saya dan pengenalan diri saya kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selanjutnya ada sakina tifal teman panitia boleh diputarkan nama saya sakina di pangsa biasanya dipanggil tifal dari angkatan 2020 domisili Jakarta disini saya akan mencalonkan diri saya sebagai anggota BLMKM sekolah G. Unair K. R. D. 2021 sedikit informasi tentang saya saya pernah mengikuti organisasi remaja masjid di Ruljana di SMA N39 Jakarta pada saat itu saya diamanahkan sebagai sekretaris dan berkat amal itu juga saya belajar pembuatan proposal LPJ kemudian surat-surat dan entah hanya itu saya juga terlatih untuk mengolongasi jalannya acara kemudian membuat evaluasi dari acara tersebut seperti melihat kelebihannya ataupun kekurangannya hal itu saya harus lakukan karena saya harus membuat LPJ dari acara-acara tersebut kemudian saya juga kerap mengikuti kegiatan internal dari organisme saya dan menggabung dalam divisi acara maupun divisi humas publikasi dan dokumentasi dan dari kesempatan tersebut saya mempelajari banyak hal mulai dari cara menyelenggarakan acara ataupun cara mempromosikan acara kemudian untuk menjadi anggota BLMKM Psikologi Unair 2021 saya memiliki visi yaitu mewujudkan peran dan fungsi BLMKM Psikologi Unair sebagai lembaga legislatif yang aspiratif kontributif dan juga selaras dan untuk mewujudkan visi tersebut saya mempunyai beberapa misi yang pertama adalah menjadi fasilitator yang memadai bagi lembaga KLM Psikologi Unair yang kedua menjalin hubungan yang sinergis antar seluruh KLM Psikologi Unair dan yang ketiga menampung dan menyebabkan aspirasi seluruh masyarakat Psikologi Unair secara proaktif kepada pihak yang bersangkutan sesuai kebutuhan kemudian yang terakhir adalah mengoptimalkan program penja dari KLM Psikologi Unair agar bermanfaat bagi seluruh KLM Psikologi Unair sekian pengenalan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh perkenalkan nama saya Ayur Rahmadani dengan 11201 113301 ya itu tadi adalah perkenalan dari calon anggota BLM sekarang kita saksikan perkenalan calon anggota DLM selamat menikmati selamat menikmati perkenalkan saya Adiasna Putri yang akrab di Sapa Ajna saya adalah mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi Universitas Air Langga Angkatan 2018 sebagai anggota legislatif di tingkat fakultas saya ingin melanjutkan karir saya di bidang legislatif ke tingkat universitas berbagai pengalaman organisasi telah saya lalui baik di dalam maupun di luar Fakultas Psikologi seperti BLM Psikologi SKI Psikologi dan juga BSO Teater Bonita selain itu saya juga mengikuti UKM yaitu UKMKI saya juga mengikuti berbagai kepanipiaan seperti pengambilan masyarakat delegasi sebagai Ksatria Meriting Project ke Pulau Karamian selain itu saya juga pernah memegang event besar ramah dan Universitas Air Langga yang diselenggarakan oleh UKMKI saya juga merupakan over dekaderisasi kepemimpinan yang leadership angkatan 2 dari dompet 2FA visi saya sebagai wakil DLM adalah mewujudkan Dewan Legislatif Mahasiswa sebagai wadah advokasi dan aspirasi bagi mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas yang transparan merakyat dan profesional pada tingkat universitas terdapat 3 misi yang akan saya bawa yang pertama adalah menjalin hubungan komunikasi dan kerjasama yang baik dengan BLMKM Fakultas Psikologi dua secara aktif membagikan informasi teraktual kepada mahasiswa aktif Fakultas Psikologi Universitas Air Langga dan yang ketiga menyuarakan suara keluarga mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Air Langga pada forum-forum DLM maupun MPM secara transparan dan profesional dukung saya sebagai perwakilan Dewan Legislatif mahasiswa dari Fakultas Psikologi Universitas Air Langga sekian dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Bebajikan Perkenalkan nama saya Muhammad Aliahya saya merupakan mahasiswa Psikologi Angkatan 2019 Selama rentang 2019-2020 saya telah mengikuti beberapa organisasi yang diantaranya Staf PKM di Garuda Sakti Universitas Air Langga Staf HRB di UKM Penangkaran Universitas Air Langga Staf SDM di KMNU Universitas Air Langga dan Staf SKM di SKI Fakultas Psikologi Teman-teman KM Sekologi disini saya ingin menyampaikan visi dan visi saya untuk Dewan Legislatif Universitas Air Langga visi saya adalah menjadikan Dewan Legislatif Universitas Air Langga sebagai lembaga yang profesional aktif aspiratif dan transparan untuk menuntung visi saya maka saya memiliki misi yaitu pertama membangun ruang serap aspirasi melalui sinergisasi dengan PLM tiap fakultas di UNAIT yang kedua mengoptimalkan pengawasan terhadap PEM UNAIT sebagai bentuk check and village dalam kehidupan demokrasi kampus yang ketiga menciptakan dan atau merevisi produk hukum urmawa UNAIT yang dirasa perlu dan menyosialisasikannya dengan PLM tiap fakultas itulah perkenalan dan penyampaian visi misi saya untuk Dewan Legislasi Mahasiswa sekian dan terima kasih ya itu tadi adalah perkenalan dari calon anggota DLM agenda kita selanjutnya adalah sesi studi kasus DLM saya akan menyampaikan ketentuannya pada sesi ini kedua calon akan diberi satu studi kasus dimana setiap calon mendapat kesempatannya sama untuk menjawab maksimal 5 menit setelah dipersilahkan setiap calon diperbolehkan mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu jika kedua calon tidak mengajukan dirinya saya akan memilih salah satu diantaranya untuk menjadi penjawab pertama teman panitia dipersilahkan untuk menampilkan pertanyaan studi kasus pertanyaannya adalah total kasus terkonfirmasi positif COVID-19 akumulatif pada tanggal 9 Desember 2020 adalah 592 900 ribu kasus yang menas semakin bertambah dari hari-hari sebelumnya dan hingga saat ini belum diketahui secara pasti kapan pandemi ini berakhir di Indonesia bahkan musnah dari seluruh dunia dampaknya pun sungguh luar biasa tidak hanya di sektor ekonomi pendidikan sosial bahkan politik dalam dan luar negeri tidak luput pula politik dalam kampus seperti halnya DLM periode ini yang kurang maksimal dalam segala agenda yang direncanakan pertanyaannya bagaimana pendapat Anda tentang kasus ini serta sikap yang akan Anda ambil ke depannya sebagai DLM UNER untuk mengoptimalisasi seluruh proker yang akan dijalankan baik apakah ada yang bersedia menjadi penjawab pertama baik silakan calon DLM Muhammad Ali dimulai dari sekarang ya terima kasih Mbak sebelumnya saya minta maaf karena saya tidak bisa on camp karena belum di rumah oke saya sebelumnya ingin menanggapi mengenai Corona kita tahu bahwa Corona ini merupakan sebuah pukulan besar bagi dunia terutama bagi Indonesia kita melihat kasus di Indonesia tadi 5.900 hampir setengah juta dan sampai saat ini belum ada tanda-tanda penurunan sebelumnya kita ketahui pemerintah memiliki banyak apa solusi untuk menghadapi pandemi ini salah satunya dengan melakukan PSBB membentuk tim Satgas COVID dan dan akhir-akhir ini mendatangkan vaksin dari luar negeri itu dapat kita apresiasi lalu untuk tanggapan saya mengenai optimalisasi DLM dengan keadaan Corona ini kita banyak kendala terutama dalam hal kontroli dan pengawasan karena mobilisasi dan kita juga susah untuk bertemu sehingga banyak sekali halangan namun dengan adanya halangan itu kita yang diamanahi sebagai penggerak roda organisasi harusnya memiliki suatu solusi makanya saya akan berpikir kreatif untuk bagaimana caranya agar DLM bisa optimal walaupun dalam keadaan pandemi seperti ini yaitu caranya dengan mengadakan suatu forum mahasiswa yang dimana disitu terdapat DLM BLM dan KM psikologi yang ingin mengetahui bagaimana atau ingin mengetahui transparasi dari kinerja BEM di UNIF sehingga dengan adanya forum mahasiswa itu diharapkan kinerja BLM juga dapat meningkat sekian dari saya terima kasih apakah mas Muhammad Ali yakin sudah selesai karena masih mempunyai waktu lebih iya yakin baik terima kasih mas Muhammad Ali selanjutnya untuk Mbak Adiyat Senaputri Adi 5 menit dari sekarang dipersilahkan cek apakah suara saya sudah terdengar sudah mbak oke sebelumnya saya mau revisi nama saya Adiyat Senaputri aja gak ada Adinya di belakangnya ya baik terkait dengan studi kasus yang diberikan ya kita semua semuanya mengalami semua organisasi mengalami tidak hanya organisasi di kampus tapi juga di luar kampus bahkan pemerintahan juga mengalami dampak bahwa semua harus punya pola kerja yang baru karena adanya pandemi pandemi COVID ini dan kita semua udah sama-sama belajar dan saya rasa semua sudah cukup bisa beradaptasi dengan waktu sekian bulan sejam bulan Maret sekitar 7-8 bulan artinya yang perlu kita lihat disini adalah setiap program setiap apa yang akan kita lakukan pasti ada esensi dibaliknya artinya begini artinya setiap apa yang ingin kita lakukan tentu ada tujuannya nah yang perlu kita perhatikan disini adalah bagaimana dengan adanya pukulan ini dengan adanya keterbatasan ini kita tetap berusaha melingkupi apa ya bahasanya bagaimana kita tetap berusaha untuk bisa memenuhi esensi dari apa yang ingin kita capai tersebut begitu jadi kalau dari saya sikap saya tentunya adalah merencanakan ulang apabila ini kasusnya adalah di tengah tiba-tiba ada seperti ini ya merencanakan ulang apa yang harus kita lakukan kita lihat kita kaji dari mulai esensinya dari mulai apa tujuannya nah kemudian baru kita lihat bagaimana masalah teknisnya supaya hal esensial ini tetap tercover sehingga tetap bisa berjalan dengan maksimal begitu terkait dengan mungkin apa namanya pengawasan dan lain sebagainya tentunya itu juga tetap akan berkendala ya saya rasa tapi justru disitu adalah tantangannya bagaimana kita menjalin komunikasi saya rasa akan selalu ada anggota dari tim karena kita adalah tim saya rasa akan selalu ada anggota dari tim yang akan bisa saling bekerja sama dan memenuhi kekurangannya semisal semisal kita dibatasi oleh batas sosial tidak bisa bertemu nah saya pikir akan selalu ada orang-orang yang bisa bertemu walaupun walaupun terkendala jarak jadi semisal kita harus ada pertemuan langsung mungkin kita harus mengawasi langsung bagaimana bank penerbekerja dan lain sebagainya semisal banyak anggota sekian anggota yang tidak ada di tempat maka akan ada sekian anggota lain yang ada di tempat yang saya rasa juga akan bisa saling mengkapi begitu jadi kesungguhannya kalau dari saya bagaimana caranya kita bisa memprogramkan ulang merencanakan ulang atau membuat program yang benar-benar fokus pada hal esensialnya kita lihat kita kaji mana hal yang paling mendukung mana hal yang paling banyak positifnya dan yang paling sedikit kerugiannya untuk bisa menjalankan apa yang harusnya kita lakukan dalam rangka mengoptimalisasi seluruh broker yang akan dijalankan tersebut sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah Mbak Ajinya Putri yakin dengan jawabannya karena masih memiliki sisa waktu iya saya sudah yakin baik terima kasih untuk Mbak Dina sekarang teman-teman saya disini meminta tempat pendapat teman-teman apakah sudah cukup perkenalannya sudah yakin dengan pilihannya atau bagaimana ini boleh diberi tanggapannya menggunakan reaction atau on me bagaimana teman-teman ya Intan terima kasih reaction ya untuk angkatan 2020 bagaimana nih baru pertama kalian mengikuti kegiatan orasi seperti ini terima kasih mas Damar untuk kakak-kakak bagaimana sudah mengikuti orasi beberapa kali dengan sistem yang baru tentunya cukup mengejutkan ya ya teman-teman jika bisa on cam enggak apa-apa banget buat on cam jadi kita ramai-ramai melihat seperti ini happy yang masih terasa ya mas ya apa ada tanggapan lain teman-teman bagaimana nih mungkin calon-calonnya ingin memberi tanggapan atau memberi dukungan kepada yang lain tidak nah teman-teman jangan lupa untuk tetap pantau instagramnya Pemira ya di Pemira maaf-maaf ini tiba-tiba ke mute ya teman-teman jangan lupa untuk follow instagramnya Pemira ya di Pemirapsi 2020 nanti disitu bakal banyak banget informasi teman-teman dapatkan mengenai acara Pemira wah ini ada yang memberikan semangat nih go Mirza go Mirza go katanya ayo Mirza semangat berarti ya yang lain juga jangan lupa untuk tetap semangat sukses semoga terpilih dan menjadi kandidat yang bertanggung jawab jangan lupa jangan lupa juga untuk subscribe youtube nya Pemira karena masih baby jadi kita harus mendukung Pemira teman-teman wah ada lagi nih yang mendukung go Agnes go Agnes gak apa-apa loh teman-teman buat di unmute memberikan semangat secara langsung nah teman-teman kemarin kalau ada yang tahu kita menyebarluaskan link buat bertanya kepada Cakabem gimana teman-teman sudah tahu atau sudah mengisi mungkin linknya terdapat di Instagram ya terus pada tahunnya nih kapan kira-kira pertanyaannya bakal dijawab ada yang bisa memberikan komentar boleh melalui private chat atau public chat atau on mic langsung yuk oh kurang tahu apa nyintaan yang kurang tahu jadi nanti pertanyaannya akan dijawab setelah kita isoma jadi nanti akan ada sesi khusus untuk tanya-bertanya jawab-menjawab dengan Mas Jimmy jadi buat teman-teman yang belum memberikan pertanyaan gak apa-apa jangan khawatir ya karena teman-teman bisa bertanya langsung kepada Mas Jimmy nanti dan akhirnya dan akhirnya teman-teman kembali teman-teman kembali di ruang Zoom ini terima kasih maaf ada kesalahan tidak ada pemutaran video tim ses jadi tetap ya teman-teman ditunggu kehadirannya di ruangan Zoom ini terima kasih terima kasih terima kasih iya boleh mas boleh ngobrol kok dengan teman-temannya masih ada disini halo warga KM halo komping 18 komping 18 komping komping assalamualaikum mana muka kamu komping ganti komping ini pemilihan komping baru oh iya tim sesak komping tim sesak komping anak 19 sama 20 kalau mau ganti komping gak apa sekalian ini ayo sekalian dong ini kira apa oh iya gimana teman-teman sehat oh sehat 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 jangan lupa bersinergi wadudu wadudu halo komping on cam dong komping tadi on cam gak nyisir tadi malu kayaknya dia gak punya sisir aku dimana-mana dibuli cak rambutku malah botak makanya botak enggak makanya nyisir malah nyisir gak bisa tipenya emang keriting gimbal ini gak bisa nyangkut sisir nyangkut sisir biar gak ngantuk kita pengen ngeliat semangat kayak sem itu loh semangat lift tuban produk tuban semangat produk tuban diam 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 aku mau pamit dulu ya untuk persiapan isoma terima kasih untuk orasi BLM dan DLM dan jangan lupa nanti juga itu berpartisipasi dalam orasi calon ketua BEMTAS siap semangat untuk anggota panitia maupun calon-calon DLM dan BLM kelak aku harap nanti depan kita sama-sama bisa berkinergi bersama siap jimmy mantap jangan lupa terbaik semangat juga buat cakap jimmy skripku 3W anda mengklaim ya skripnya dibakai main clip saya kasih ngetik semalem jadi tak diktik katanya disana gabit sinyal lho tuban kan 3 hari pemadaman full ngaur google diboikot mas ini masih direkam sama masih live tadi kata MC gak apa-apa ngomong yaudah dokumentasi alami anak 20 lo on camp kita lo gak pernah ketemu sama di gasol doang ini tempat kita buat berinteraksi buat cari-cari bisa-bisa hanya ini lo boleh-boleh kamu ngajak berinteraksi kita gak ketemu offline lo caka BEM dipersilahkan memperkenalkan diri selama 15 menit ke depan waktu dimulai dari sekarang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam musim astiastu nama budaya dan salam kebajikan bagi kita semua selamat malam teman-teman perkenalkan nama saya Sida Zimiro Mansa saya merupakan calon ketua PMKM Fakultas Psikologi Universitas Air Langga 2021 jadi mungkin bisa langsung aja di next slide jadi perkenalkan ya nama lengkap saya itu Sida Zimiro Mansa jadi kalian bisa panggil saya Asmi atau Jimmy saya lahir di Gersik tepatnya pada tanggal 30 September tahun 99 saya memiliki hobi yaitu membaca diskusi dan belajar alam halus apakah suara saya terdengar terdengar kak oke selesai di Cetman di atasnya kekecilan oke selanjutnya moto saya itu sebarkan manfaat dengan kebaikan kenapa sebarkan manfaat karena hidup itu sebenarnya kita itu menyebarkan manfaat urib iku urup pada bahasanya orang Jawa itu jadi kalau kita hidup harus bisa itu nguru pilihani menyebarkan manfaat kepada yang lainnya lah jika kita menyebarkan manfaat tentunya harus dengan kebaikan karena niat yang baik itu harus dilakukan dengan cara-cara yang baik jadi saya mengambil moto di hidup saya yaitu sebarkan manfaat dengan kebaikan oke next oke yang pertama untuk rewet pendidikan saya dulu waktu SD saya bersekolah di SMA MADS 1 Sedayu kemudian melanjutkan jenjang di sekolah menengah pertama yaitu di SMA Negeri 1 Sedayu kemudian mulai juga jenjang di sekolah menengah atas yaitu SMA Negeri 1 Sedayu dan sekarang saya memulai juga studi di Universitas Air Langga tepatnya di Fakultas Psikologi untuk pengalaman organisasi dulu saya pernah berproses sebagai anggota Departemen HRD BIMKM Fakultas Psikologi UNER 2019 kemudian menjadi Wakil Masul SKI KM Fakultas Psikologi UNER 2019 dan baru kemarin saya diamanai menjadi Menteri Keiluman BIMKM UNER 2019-2020 terus untuk pengalaman kepenitiaan saya pernah berproses sebagai ketamu utama SKI KM Fakultas Psikologi UNER 2018 kemudian Admin Psikologi Film Festival 2019 dan juga Fundraising PsychoFest 2020 nah untuk pengalaman pelatihan saya saya pernah mengikuti LMT yaitu Leadership Managerial Training yaitu Pelatihan Kepemimpinan atau Kepemimpinan dan juga Managerial yang diadakan oleh SKI Fakultas Psikologi Universitas Air Langga beraturan 2018 kemudian LKMMTD yaitu latihan kepemimpinan Managerial Masiswa Tika Dasar LKMMTD ini merupakan pelatihan bagaimana cara kita memanajemen kegiatan atau acara kemudian saya melanjutkan lagi di LKMMT yaitu sama seperti LKMMT tadi cuma tingkat menengah ini bagaimana kita itu diajarkan cara manajemen suatu organisasi karena berbeda ternyata manajemen sebuah acara kepanian dengan memanajemen organisasi oke lanjut visinya saya bawa yaitu terwujudnya BKM Fakulasi Psikologi Universitas Air Langga yang aktif dan unggul dalam keilmuan gerakan dan pengabdian untuk kebermanfaatan dalam mencapai visi itu saya memiliki misi oke mungkin bisa di next yang pertama yaitu membangun iklim kritis kolaboratif sinergis dan profesional dalam lingkungan BKM Fakultas Psikologi Universitas Air Langga dan yang kedua yaitu mengembangkan potensi prestasi akademik maupun non-akademik yang dimiliki mahasiswa agar mampu bersaing dalam tingkat regional sampai internasional ketiga yaitu mengoptimalkan advokasi dan pelayanan kepada mahasiswa Fakultas Psikologi UNER dan yang keempat yaitu menjadikan BKM Fakultas Psikologi UNER sebagai organisasi yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan yang kelima yakni mewujudkan BKM Fakultas Psikologi UNER sebagai pelopor pengawal kesehatan mental mahasiswa dan masyarakat oke next oke untuk program kerja unggulan yang saya bawa yang pertama itu ruang KM jadi itu merupakan wadah untuk menjalin komunikasi yang baik dan terbuka dengan berbagai elemen yang ada di KM Fakultas Psikologi UNER untuk menjalin selaturami dan juga mendengar aspirasi dari KM jadi pada program ini kita membuka ruang yang sebesarnya untuk bagi KM yang ingin menjalin komunikasi yang baik dengan BEM dan juga saya ingin membuat BEM itu dekat dengan elemen-elemen yang ada di KM karena kita ini badan eksekutif mahasiswa seharusnya kita itu dekat dan tahu apa saja permasalahan masukan ide ataupun aspirasi lain dari mahasiswa jadi kalau misalkan ada masalah kita itu tahu ada masukan kita bisa cepat tanggap dan juga kalau misalkan tidak ada masalah ya kita bisa menjalin komunikasi yang baik dan juga sebagai wadah selaturami karena kita ini keluarga mahasiswa keluarga sudah sepatutnya saling bersinergis untuk membangun bersama oke next yang kedua yaitu sahabat prestasi program untuk meningkatkan prestasi dengan memfasilitasi mahasiswa untuk menumbuhkan motivasi sekaligus pendemingan dalam mengikuti lomba jadi pada program saya ini saya ingin menumbuhkan motivasi untuk meningkatkan prestasi baik akademik maupun non-akademik pada para mahasiswa selain untuk memotivasi kita juga akan memberikan pendampingan agar ketika mahasiswa ingin ikuti lomba itu bisa maksimal oke next kemudian yaitu English Club yaitu wadah untuk belajar sekaligus meningkatkan kemampuan bahasa inggris mahasiswa fokologi uner jadi kita ini kan world class university dan kemampuan bahasa inggris kita juga dituntut untuk menguasainya jadi untuk menunjang hal tersebut agar mahasiswa bisa menguasai bahasa inggris secara aktif maupun pasif saya berikan wadah dan sifatnya itu kotong royong jadi kita juga belajar bareng kalau misalnya yang bisa mengajari yang gak bisa jadi nanti sama-sama bisa berkembang nah nanti kalau misalkan butuh pelatihan atau apa seperti pelatihan tuvel kita bisa bermitra dengan pihak lain yang jelas ini untuk menunjang berkembangnya KM fakultas psikologi seperti itu next kemudian itu platform digital mental health nah jadi ini platform untuk mengedukasi tentang kesehatan mental baik pada mahasiswa maupun masyarakat dan juga itu memudahkan akses terkait dengan informasi dan pelayanan kesehatan mental nah jadi kita sebagai masyarakat psikologi kan kita concernnya di bagian psikologi nah namun dari ilmu yang kita miliki seharusnya kita itu bisa memberikan manfaat jadi kita tidak hanya tintar secara akademik tapi juga kita bisa memberikan manfaat kepada mahasiswa yang lain maupun masyarakat lah platform digital mental health ini ini juga sesuai dengan perkembangan zaman sekarang karena apa ini sudah erang digitalisasi semua orang menggunakan aksi internet sekarang nah jadi ini juga langkah kita untuk turut mempromosikan mengedukasi masalah kesehatan mental tapi juga kita juga memudahkan dan membuka akses-akses bagi mahasiswa ampun masyarakat yang membutuhkan pelayanan psikologi lah karena tidak semua orang itu tahu tentang masalah pelayanan tentang kesehatan mental nah jadi platform ini diharapkan untuk membantu membuka akses-akses itu oke next halo bisa di next slide halo halo apa suara saya masih terdengar terdengar kak permisi teman panitia apa boleh dilanjutkan presentasinya sebelumnya maaf ya karena ada kendala jaringan jadi mohon ditunggu sebentar oh ya tidak apa-apa terima kasih oke jadi itu sekian pemaparan singkat dari saya jadi kalau misalkan nanti ada ada pertanyaan ataupun yang lain mungkin bisa dilakukan di sisi selanjutnya yang dari saya berlatih berlalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih mas Jimmy sudah memperkenalkan dirinya nah karena sekarang sudah kenal kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu topik isu seperti sebelumnya seperti sebelumnya saya akan menyampaikan ketentuan yang berlaku takabem akan diberikan dua topik isu dimana waktu untuk menjawab setiap isu ialah maksimal 7 menit takabem dapat memilih isu yang akan dijawab terlebih dahulu secara ajak saya akan menyampaikan isu kedua setelah takabem menjawab isu pertama baik untuk isu pertama teman panitia boleh menampilkan pilihan nomor ajaknya teman panitia apa boleh menampilkan nomor ajaknya baik untuk isu pertama nomor berapa yang mas Jimmy pilih nomor dua baik nomor dua apabila pengadilan tahun depan harus diadakan sesuai dengan protokol kesehatan AKB atau adaptasi kebiasaan baru bagaimana calon akan menjaga efektivitas penerapan dan fungsi pengadilan bagi paramaba 2021 waktunya tujuh menit AKB dipersilahkan dari sekarang oke terima kasih moderator atau MC atas waktu yang telah diberikan jadi apabila pengadilan tahun depan harus dilakukan dengan protokol kesehatan yang baru ya kita katakan si kebiasaan barulah bagaimana calon akan menjaga efektivitas penerapan dan fungsi pengadilan bagi paramaba ya tentunya kita fokuskan yang pertama untuk mengimplementasikan dan menerapkan tujuan-tujuan dari pengadilan itu sendiri seperti menikmati ketahuan kepada Tuhan Yama Esa terus menanamkan cinta kepada almamater dan tanah air terus menikmati keluargaan dan juga mengemalkan tridharma berguruan tinggi dan semua itu harus menjadi fokus kita ketika terjadi adaptasi kebiasaan baru nah memang kita itu dibatasi tapi tetap kita harus mampu beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru tersebut dan juga sekarang kita sudah memasuki erat digitalisasi dimana kita harusnya mampu mengintegrasi antara teknologi yang ada sekarang jadi dalam sisi pengadilan kita bisa lakukan secara hybrid nah terus nanti untuk efektivitasnya gimana ya nanti kita akan usah-usahakan untuk masalah teknis nanti kita akan pikirkan bagaimana caranya dari nilai-nilai tujuan itu semuanya bisa tersampaikan semuanya itu nanti cuma masalah teknis namun tetap kita harus pikirkan bagaimana kita melakukan merancang teknis yang baik agar nilai-nilai yang ada dalam pengadilan itu bisa tersampaikan ke para mabah jadi tetap kita harus adaptasi dengan segala keadaan yang mungkin terjadi apalagi kita masih di tengah pandemi COVID-19 seperti sekarang ini dan kita juga masih belum tahu kapan berakhirnya namun tetap kita harus menyiapkan segala kemungkinan yang ada dan yang paling terpenting itu integrasi dengan teknologi karena sudah saatnya kita berkembang dulu yang sebelumnya kita itu tidak terbiasa dengan guna teknologi sekarang harus dibiasakan karena ya zaman terus berkembang beda masalah beda kebutuhan dan perubahan itu pasti yang penting kita tidak kering gagasan itu menghadapi perubahan-perubahan yang ada seperti itu apakah jawabannya sudah selesai mas masih punya waktu lebih sudah saya rasa cukup kalau misalnya teknis itu menyesuaikan ke depan karena kita juga masih tahu bagaimana keadaan ke depan juga tapi yang sekarang kalau misalkan kita berbatakan pada protokol kesehatan ya itu salah satu jalan keluar yang adalah integrasi dengan teknologi itu penting sekali masih ada waktunya mas yakin? yakin baik selanjutnya isu kedua teman panitia boleh menampilkan ya adanya empat program unggulan CAKABEM berpotensi menjadi beban untuk BMKM karena jumlah mahasiswa fakultas psikologi yang lebih sedikit dibandingkan fakultas lainnya dan minat mahasiswa yang berbeda-beda bagaimana cara CAKABEM dalam menyikapi hal tersebut apa yang akan dilakukan oleh CAKABEM apabila ada salah satu atau lebih program kerjanya yang sedikit peminatnya 7 menit ke depan dipersilahkan oke terima kasih atas suatu yang diberikan tentunya kalau misalkan berpotensi menjadi beban karena masyarakatnya sedikit ya itu mungkin analisisnya masih saya pertanyakan lagi gitu karena tidak mesti jika masanya itu lebih sedikit daripada fakultas lain kita akan terbebani karena apa program unggulan yang saya canangkan itu sebenarnya tidak muluk-muluk itu realistis semuanya dan kenapa saya mencanangkan part itu semua karena itu hal yang esensial itu merupakan hal-hal yang penting gitu loh dan juga sebenarnya kita bisa melakukan hal itu dari dulu tapi kenapa tidak sekarang di sini saya ingin menginisiasi hal tersebut hari yang pertama perolong KM itu ada untuk menjalin komunikasi yang baik antar elemen terus yang kedua sepert prestasi gimana BEM itu memfasilitasi KM agar bisa maksimal dalam mengikuti perlombaan terus yang ketiga English Club gimana caranya BEM itu bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris mahasiswa dan yang keempat yaitu platform mental health itu semua saya rasa tidak berat dan untuk masalah peminat kita di sini BEM yang memfasilitasi terlepas dari nanti yang minat sedikit atau banyak ya itu urusnya nanti yang jelas kita bantu teman-teman untuk mengembangkan dirinya melalui program program itu dan juga kalau misalnya nanti ada yang apa ya peminatnya dirasa sedikit tapi saya juga kurang tahu tolak ukur dikatakan sedikit atau enggak kalau untuk sekarang ya itu masih belum bisa dikatakan karena ya kita mesti buat tolak ukur-tolak ukur itu terlebih dahulu namun yang jelas kita kencarkan kita ajak untuk mengikuti program-program tersebut karena program itu ya baik untuk KM kalau misalkan nanti terlepas sedikit atau banyak ya biar itu kurusnya nanti kalau misalnya sedikit ya kita dapat dikencarkan lagi biar banyak tapi tetap kita di sini tidak ada paksaan karena ya itu hak asasi tiap individu gitu loh dan kita juga kan ya mahasiswa kita bebas menentukan kemana kita akan berproses tapi yang jelas jika ingin berproses di program-program kita ya monggo kita fasilitasi kalau enggak ya juga enggak apa-apa barangkali nanti yang ikut bisa menyebarkan ilmunya ke teman-teman yang enggak ikut program itu karena yang tak orientasikan itu kebermanfaatan sehingga program-program tadi itu cuma wadah jadi fokus kepada bermanfaatannya kita ini seperti itu apakah kau sudah yakin untuk menyelesaikan jawabannya karena masih memiliki sisa waktu banyak sudah saya rasa itu sudah cukup menjawab baik terima kasih mas Jimmy agenda kita berikutnya adalah sesi pertanyaan titipan nah buat teman-teman yang kemarin juga sudah menanyakan lewat G-Form ini saatnya salah satu sesi yang akan menjawab pertanyaan teman-teman lewat G-Form tersebut pertanyaan titipan sendiri berasal dari dosen perwakilan BEM BLM dan KM yang sebelumnya telah mengirimkan beberapa pertanyaan dari G-Form pertanyaan pertama apa program unggulan Anda dalam kegiatan kemahasiswaan untuk mendukung arah pengembangan kampus merdeka dan merdeka belajar Pak BEM diperintahkan untuk menjawab oke tentunya kita juga sudah punya arah ke sana untuk menikuskan program merdeka belajar dari misal untuk merdeka belajar ini ada yang namanya program BIP2I lah nanti pengabdian masyarakat itu kita itu punya target agar bisa menyusahkan program itu karena pengabdian di sebuah desa itu emang jadi salah satu agenda kita dan ternyata pada program merdeka belajar itu emang difasilitasi bahkan didanai lah pulang-pulang seperti itu kenapa kita tidak manfaatkan nah itu salah satunya terus juga KIPM lah selain kita itu fokus pada keilmuan gerakan dan pengabdian ya emang itu masih dalam bingkai perguruan tinggi tapi kita juga selain ada target untuk menyusahkan program merdeka belajar nah jadi kita itu juga ingin membangun iklim entrepreneur jadi biar teman-teman siswa ini juga bisa berwirausaha gitu enggak hanya sekedar pintar materi-materi psikologi tapi juga gimana kita itu bisa berkembang lebih dari itu namanya berwirausaha itu kan sebenarnya penting juga karena kita tidak tahu besok kita jadi apa bisa aja jadi sekolok bisa aja jadi politikus atau bisa aja jadi pengusaha lah kenapa kita tidak berdayakan masyarakat mahasiswa yang punya kemampuan-kemampuan seperti itu dan juga setelah saya cek ada ternyata beberapa teman saya yang mengikuti program KIBM itu tapi mereka itu ikut di fakultas lain karena apa di psikologi itu masih belum nah jadi saya ingin menginisiasi untuk menyesuaikan program media belajar omah saya program merdeka belajar sorry nah itu dan tentunya ya masih banyak lagi sih tapi tetap kita juga akan menyesuaikan program merdeka belajar yang disanakan oleh kemudian kita cuma nanti masalah ini seperti apa itu nanti menyesuaikan resit-resit itu sudah ada sudah didesain oleh kita banyak yang bertanya dan saya rasa KM penasaran dan mau kenal lebih dekat sama Mas Jimmy kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Mas pertanyaan kedua apakah Anda sudah mempersiapkan rencana jika ternyata sampai waktu yang belum ditentukan kegiatan mahasiswaan masih harus dilaksanakan secara virtual jika iya apa rencana Anda dan bagaimana Anda menyikapi situasi yang penuh tidak kepastian silahkan Mas oke terima kasih atas waktunya untuk situasi ya semuanya tidak ya pasti tinggal bagaimana kita itu seluas mungkin sefleksibel mungkin untuk mengatasi situasi-situasi yang tidak kita duga kalau misalnya contohnya tadi yang organisasi atau kegiatan kemahasiswaan yang masih dilakukan secara online ya tidak apa-apa kita integrat integratis integrasi sinergis dan kolaboratif tetap itu harus terutama dengan teknologi karena apa ya sudah saatnya kita adaptif dulu ketika sebelum terjadi pandemi ini kita menggunakan teknologi misalnya sosial media ya cuma untuk update status atau chat orang ya kenapa kita tidak menggunakan teknologi sekarang untuk menunjang organisasi kemahasiswaan ya ya nanti kalau misalkan ada kegiatan yang tidak bisa dilakukan secara virtual tetap kita lakukan secara offline namun tetap kita menerapkan protokol kesehatan yang berlaku karena itu juga tidak penting karena menyangkut keselamatan kita bersama jadi ya kita harus bisa seadaptif mungkin baik kita sekarang mulai dari pertanyaan yang paling sering ditanya ini mas kayaknya banyak banget yang ingin tahu lebih lagi tentang program unggulan mas Jimmy pertanyaan ketiga pada program unggulan terdapat sahabat prestasi apa yang membedakan program tersebut dengan program yang sudah ada sekarang pada periode ini yaitu Laskar dan strategi apa yang ditujukan untuk membangun motivasi berkompetisi dan memberi pendampingan di program sahabat prestasi silahkan jadi gini tentunya untuk motivasi ya kita itu berikan kayak berikan promosi apa sih kelebihannya ketika kita mengikuti lomba dan ketika kita meninggalkan prestasi apa benefitnya jadi muncul rasa ketertarikan terlebih dahulu kita bisa ajak KTKT atau PPP lain yang sudah berpengalaman dan menurut tersebut jadi supaya mahasiswa itu dapat tambaran kenapa sih aku kok berprestasi dalam perlombaan ya karena ada beberapa keuntungannya dapat mereka peroleh terus juga itu bisa mengembangkan diri para mahasiswa untuk mengaktualisasikan diri mereka nah namun selain hanya sekedar untuk sharing-sharing kita juga melakukan pendampingan karena apa saya disini punya relasi terhadap kakak-kakak tingkat yang sudah berpengalaman dalam lomba dan juga PPP lain sekiranya itu bisa menunjang pelang-pelang seperti itu saya ingin terapkan di fakultas psikologi karena ya sebenarnya reputasi fakultas psikologi ini bagus nah kenapa tidak kita maksimalkan prestasinya itu juga untuk meningkatkan reputasi juga seperti itu jadi jaringan-jaringan relasi-relasi itu semuanya harus dimanfaatkan sebaik mungkin demi perkembangan fakultas psikologi juga seperti itu baik pertanyaan selanjutnya platform digital mental health yang diusung menjadi salah satu program unggulan ingin dibuat seperti apa apabila dalam bentuk Instagram apa yang membedakan dengan program kerja yang sudah ada yaitu El Langga Safe Space silahkan masalah platform digital seperti apa nanti menyesukkan aja paling enggak kita disana nanti pikirkan apa yang paling mudah diakses bisa aja dengan membuat sosial media ataupun membuat web pokoknya kita buat semudah mungkin agar diakses terus apa bedanya dengan program El Langga Safe Space kita ini tidak hanya sekedar promotif tapi juga membuka akses-akses barangkali membutuhkan pelayanan psikologis karena kalau misalkan hanya sekedar promosi ya sekarang banyak nah tapi kalau misalkan membutuhkan pelayanan psikologis banyak yang masih enggak tahu harus kemana nah disini saya ingin menginisiasi agar membuka dan mempermudah akses-akses itu jadi baik dari mahasiswa masyarakat itu kita bisa layani dengan baik karena ya tentunya itu fungsi pengabdian kita dan juga saya punya data kalau misalkan banyak dari mahasiswa pertama di luar fakultas psikologi UNER itu belum tahu kalau misalnya UNER itu punya layanan kejahatan mental lah jadi ini saya buatkan wadah agar bisa diakses seudah mungkin gitu lah karena ya sesuai apa yang saya bawa yaitu supaya BEMI ini bisa beratasi dengan perkembangan zaman dan memang ini sudah energitalisasi gitu loh kenapa kita berusaha berintegrasi dengan teknologi seperti itu baik pertanyaan selanjutnya ya mas apa yang membedakan ruang KM dengan forum aspirasi dan advokasi dari BLM seperti ruang sambat atau psikoforum bagaimana strategi yang dilakukan calon apabila terjadi tumpang tinggi antara program BEM dan tugas BLM dalam hal aspirasi dan advokasi silahkan oke terima kasih atas yang diberikan saya rasa untuk kedepannya nanti tidak akan terjadi tumpang tinggi karena selain fungsi untuk menjaring aspirasi pada ruang KM itu kita juga berusaha untuk menjalani komunikasi yang baik dan jaring selatu rahmi nah jadi kalau misalkan nanti di sana jadi bebas kalau mau langsung sama kita sama BEM lewat ruang KM tidak apa-apa kalau misalkan lewat sama BLM juga tidak apa-apa kalau misalkan dua-duanya pun juga tidak apa-apa karena kita ingin mempermudah akses itu itu teman tinggi tidak ada dari tadi BLM juga menyebutkan bahwa kita semua ini akan bersinergisasi jadi lebih bagus kalau misalkan dari BEM punya data BLM juga punya data kita juga ikut membantukan berarti saya juga membantu untuk sinergisasi itu dan juga kalau misalkan nanti tidak ada masalah ataupun yang lain ya hitung-hitung BEM itu menjalani selatu rahmi dengan elemen-elemen yang ada di fakultas psikologi dan juga supaya kita kita jalan komunikasi yang baik agar kesananya kita itu tidak eksklusif tapi kita itu dekat karena bagaimanapun kita ini badan eksekutif mahasiswa seharusnya kita itu dekat dan berjalan bersama mahasiswa seperti itu baik pertanyaan selanjutnya bagaimana Anda memaknai arti dari pendidikan itu dan apakah tridharma perguruan tinggi masih menjadi nyawa bagi mahasiswa dalam menimbal ilmu dan mengimplementasikan ilmu yang diperoleh silakan oke terima kasih atas waktunya jadi pendidikan itu sebenarnya bukan hanya transfer knowledge transfer ilmu pengetahuan disana lebih dari itu kita bisa belajar selain belajar tentunya kita juga bisa terasakan kita itu bisa terlatih dari bukan hanya segi keiliran pengetahuan tapi juga afeksi dalam pendidikan ya mungkin kita terkenal apa ya mengenal pendidikan itu ya pokoknya sekolah tapi pendidikan itu bukan sekolah kembali lagi pada konsep bahwa setiap orang adalah guru setiap tempat adalah sekolah dan setiap kejadian adalah pembelajaran dengan itu sangat luas bukan hanya di lembaga-lembaga formal menjelas itu untuk mengembangkan manusia itu sendiri jika mungkin dalam undang-undang itu bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ingin juga ingin menambahkan juga lagi dari Tan Malaka pada ketipan akhirnya yaitu untuk memperhalus perasaan karena pendidikan ya selain untuk bertajam pikiran memperku kemampuan juga untuk memperhalus perasaan supaya kita itu bisa peka kita itu bisa berempati pada orang lain baik terima kasih mas ini pertanyaan benar-benar banyak ya mas jadi semoga mas Gini masih tetap semangat untuk menjawab pertanyaannya bagaimana mas semangat tidak ini semangat semangat baik kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya mas apakah standar maju dan berubah menurut Anda terhadap program yang telah ada di psikologi silahkan maaf bisa diulang pertanyaannya tadi agak terputus oh ya maaf apakah standar maju dan berubah menurut Anda terhadap program terhadap program yang telah ada di psikologi itu kan untuk maju dan berubah jadi sebenarnya kita dalam berproses itu tentunya keperkembangan ke arah yang lebih baik kalau misalkan sebelumnya terdapat sesuatu yang sekiranya masih kurang ataupun yang perlu untuk dibuat dikembangkan itu kita buat perubahan-perubahan itu dan juga perubahannya kita buat itu tentunya untuk kemajuan kenapa ya tentunya yang dimakan berubah itu bukan hanya sekedar inovasi tapi juga renovasi itu penting kalau misalnya sekedar inovasi takutnya pemikirannya nanti biar pengen beda tapi kalau misalnya ada sesuatu yang sudah baik ya kita bisa teruskan kita juga bisa kembangkan jadi keberlanjutan itu bisa saja ada yang penting itu masih relevan dengan perkembangan zaman karena bisa saja beda zaman beda permasalahan beda kebutuhan dan juga beda pula penyelesainya seperti itu baik terima kasih lanjutnya identitas atau jati diri apa yang ingin ditanamkan untuk BMKM Psikologi UNED setelah Anda menjabat nanti tentunya nilai apa saja yang ingin calon ketua BM bawa ketika menjabat nanti silakan tentunya saya ingin membelikan marwah badan eksekutif mahasiswa sebagai berbenar organisasi kemahasiswaan kadang kita hanya berfokus pada broker-proker padahal sebenarnya orang mawa itu bukan hanya soal broker kita ini orang mawa kita punya tujuan kita punya visi kita punya misi dan broker itu merupakan tools alat untuk mencapai tujuan-tujuan itu dan untuk nilai-nilai saya tanamkan besok saya ingin BM itu adaptif benar-benar bersinergis kolaboratif namun tetap profesional karena bagaimanapun kita ini organisasi kita melayani mahasiswa kita juga melayani masyarakat yaitu kembali lagi ke tadi untuk mengemalkan tridharma perguruan tinggi karena mengamalkan tridharma perguruan tinggi itu bukannya tanggung jawab dosen tapi juga mahasiswa juga harus ikut berpartisipasi dalam mengimplementasikannya yang penting aku ingin BM itu sebisa mungkin menyebarkan kebermanfaatan bukannya sebuah gengsi atau pun yang lain tetap fokus pada tujuan bukannya soal broker kita bisa melakukan hal-hal lain selain broker untuk mencapai tujuan jadi broker itu cuma tulis sekarang kita ini BEM badan eksekutif mahasiswa bukan badan event organizer mahasiswa baik terima kasih selanjutnya bagaimana cara Anda mengambil jalan tengah ketika terdapat perbedaan prevensi konsep kegiatan antara panitia kegiatan dengan pihak lain misalnya dekanat KM ataupun BEM itu sendiri silahkan oke terima kasih atas yang terberikan tentunya yang namanya konflik perbedaan pendapat itu memang dinamika dalam berorganisasi saya mengalami itu dari Mabas sampai sekarang nah tapi dari sana kita juga masih belajar bagaimana menyelesaikan konflik-konflik itu yang pertama tentunya adalah komunikasi yang baik kalau misalkan terjadi diantara kepanitia pun dekanat ya mungkin bisa dari kita kita juga mesti paham dulu permasalahannya apa jadi kita harapannya bisa bantu bisa juga nanti kita adakan audiensi yang melibatkan dekanat BEM dan juga panitia kalau misalnya pada BEM sendiri ya kita bicarakan baik-baik apa sih perbedaan kita jalan keluarnya gimana solusinya seperti apa aku yakin pokoknya yang paling penting adalah terbukanya ruang-ruang komunikasi seperti itu tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan semuanya bisa diselesaikan tinggal kita mau melalui jalan itu apa enggak seperti itu terima kasih dan ini pertanyaan terakhir mas bagi Anda apa kapabilitas utama dalam diri Anda yang ingin Anda bagikan kepada seluruh pengurus BEM atau mungkin KM dan yang Anda rasa mampu menggerakkan perubahan pada Fakultas Psikologi UNair silahkan mungkin yang saya ingin sebarkan dan tanamkan ke teman-teman yaitu semangat dalam berorganisasi dan saya harap semangat berorganisasi itu dimiliki bukan hanya saya tapi seluruh fungsionaris BEM nantinya karena apa organisasi itu kolektif-kolegial kita akan bergerak bersama-sama dalam menggapai tujuan tidak bisa saya bergerak sendiri saya perlu bantuan fungsionaris yang lain saya perlu bantuan-bantuan elemen-elemen lain terus yang kedua kritis dan kolaboratif sinergis dan profesional itu sangat perlu banget namun juga ketika kita jangan dibayangkan kalau misalnya kita mencanangkan profesionalitas keluargan bakal tidak dapat bukan seperti itu karena apa dalam berorganisasi kita harus bisa menjalankannya dengan sebaik mungkin tapi tetap agar kita bisa merawat organisasi tentunya dalam setiap individu harus memiliki rasa kepemilikan jadi keluargan itu nantinya bisa dibentuk namun tetap komitmen untuk mengabdi itu yang paling utama karena ini BEM tanggung jawab kita itu ke KM dan juga kita masih berkontribusi kepada masyarakat jadi profesionalitas tetap diutamakan namun kekeluargaan nanti bisa menyertai dengan perjalannya proses dan semangat-semangat tentang menyebarkan kebermanfaatan ini yang ingin saya sebarkan karena jika hidup hanya sekedar hidup ya BAB Dewutan juga hidup jika bekerja hanya sekedar bekerja ya kera juga bekerja itu kata-kata dari Bu Yahamka dan itu bisa jadi bahan rendungan untuk kita semua kita beruntungan dulu acara kita pada sesi ini karena ada menaikan ibadah sholat azan terima kasih teman-teman acara kita berhentikan sejenak untuk azan sampai pukul 19.05 terima kasih 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 baik bagaimana bagaimana Mas Jimmy apakah sudah siap melanjutkan bisa baik terima kasih terima kasih panelis dan KM karena telah ikut berpartisipasi dalam sesi ini selanjutnya yaitu sesi tanya jawab buat teman-teman yang kemarin belum sempat mengisi link G form jangan khawatir karena bisa langsung bertanda Mas Jimmy di sesi ini teman-teman dapat mengajukan pertanyaan melalui private chat ke saya MC public chat atau menggunakan fitur raise hand dan mengaktifkan mic-nya setelah dipersilahkan oleh MC Mas Jimmy siap ya pertanyaannya pasti banyak nih Mas siap siap baik ada Rido Nurula silahkan baik cek kering-kering suaranya baik terima kasih kesempatannya Panitia untuk Cakabem ya yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah bagaimana proses dari calon sendiri dalam menyusun visi-misi yang calon usung apakah menurut calon visi-misi yang Anda bawa ini sudah sesuai dengan kondisi BMKM Psikologi UNER analisis seperti apa yang sudah calon lakukan sehingga lahirlah visi-misi ini yang sedang calon usung kemudian pertanyaan kedua untuk poin divisi disebutkan diksi gerakan bagaimana calon menjelaskan gerakan yang dimaksud dan bagaimana orientasinya untuk kebermanfaatan nanti sekian pertanyaan dari saya terima kasih baik terima kasih Mas Rido silahkan Mas Jimmy untuk dijawab pertanyaannya Oke itu pertanyaan yang pertama tentang analisa apa yang saya gunakan dalam menjunisi visi-misi jadi yang pertama kita ingin hormat sudah sepatutnya kita mengamalkan hidrojarma berguruan tinggi karena memang itu salah satu tugas kita untuk mengamalkan hidrojarma berguruan tinggi nah dalam amalan hidrojarma berguruan tinggi itu saya bedah kondisinya hidrojarma berguruan tinggi ya kan bagikan pengajaran pendidikan pengembangan dan juga pengetian saya bedah lagi untuk wujudkan itu kita perlu unggul dalam lapak saja aktif dalam keilmuan aktif dalam gerakan dan juga aktif dalam pengabdian tentunya kita sebagai mahasiswa apa yang kita dapat selama berkuliah yang kita dapat itu sangat penting sekali kita itu nggak bisa bergerak kalau misalnya tanpa dasar ya kita ini mahasiswa kita ini dididik di dalam lingkungan akademis gitu setelah kita dapat ilmu dari bangku perkulian ataupun tempat yang lain kita buat gerakan-gerakan itu nah gerakan-gerakan itu salah satunya saya berada lagi di program unggulan namun sebenarnya yang namanya gerakan itu aksi konkret ketika kita sudah dapat ilmu kita mau gerak seperti apa kalau misalkan kita dapat ilmu masalah tentang kesehatan mental ya kan kita bisa melakukan melakukan kesehatan mental melakukan promosi atau edukasi tentang pentingnya kesehatan mental dan juga jangan lupa tentang pengabdian karena mahasiswa kita ini lahir dari masyarakat kita sekarang merupakan dari masyarakat dan kita juga akan kembali lagi ke masyarakat ilmu-ilmu yang kita dapat harusnya dapat memberikan manfaat bukannya bagi diri kita sendiri tapi juga kepada masyarakat luas yang terpenting adalah itu untuk kebermanfaatan dan juga saya menggunakan diksi terwujudnya bukan mewujudkan atau menjadikan ataupun yang lain karena namanya terwujudnya itu hubungan dua arah jadi bukan hanya saya yang akan mewujudkan itu semua saya juga perlu bantuan dari fungsionaris dan seluruh elemen-elemen KM yang ada di fakultas psikologi sehingga itu bisa terwujud itu kemudian dalam visi saya berdaya lagi ke misi kelima itu ya kita harus adaptif dalam perkembangan zaman kenapa kalau misalnya kita tidak adaptif dalam perubahan-perubahan yang ada maka BEM juga akan tergerus zaman itu berlaku di organisasi manapun biasanya bilang sejak tadi perubahan itu pasti yang penting kita tidak kering gagasan untuk mengatasi perubahan-perubahan itu dan juga berbentuk iklim kritis kolaboratif sinergis dan profesional itu penting sekali dalam menjalankan organisasi tentunya nilai-nilai itu harus diterapkan agar bisa berjalan dengan baik terus memiliki potensi akademik maupun non-akademik itu perlu BEM saya harap bisa menjadi wadah untuk memfasilitasi itu semua dan juga supaya BEM ini menjadi pelopor kesehatan mental bagi mahasiswa maupun masyarakat karena masalah kesehatan mental itu memang konser ilmu kita nah kenapa kita tidak memberikan kontribusi ke yang lainnya dari itu juga dari visi misi saya berada lebih konkret lagi di program unggulan untuk mewujudkan visi dan misi saya namun nanti bukannya program unggulan ketika BEM berjalan banyak nanti program yang lain program yang saya masukkan sebagai program unggulan itu memperkenalkan program-program esensial yang bagi saya yaitu penting kalau penjaraan tapi itu penting tapi nanti tidak menutup kemungkinan ada program-program lagi yang menunjang untuk mencapai tujuan dan keberhasilan BEM KM Fakulat Psikologi Universitas Air Langga dan tentunya harapan saya bukan hanya saya maupun fungsionaris BEM nantinya tapi seluruh elemen mari kita bergerak sama kita mengujakan bersama BEM KM Fakulat Psikologi UNER yang lebih baik seperti itu baik terima kasih jawabannya Mas Jimmy ini masih banyak di Mas Yang Reisen bentar ya Mbak Nadia silahkan iya baik sebelumnya apakah suara saya terdengar terdengar Mbak iya mohon maaf sebelumnya karena saya masih bisa masih belum bisa menyampaikan kamera perkenalkan saya Nadia dari Angkatan 2014 nah disini saya ingin menyampaikan dua pertanyaan untuk Mas Jimmy selaku calon BEM Psikologi UNER yang pertama permutahan apa yang melatar belakang dari misi nop3 yaitu pengoptimalan advokasi dan pelayanan mahasiswa psikologi kemudian pertanyaannya kedua adalah bagaimana Mas Jimmy menyikapi kasus kekerasan seksual yang ada di kampus dan bagaimana cara konkret Mas Jimmy bersama BMKM nanti jika terpilih untuk merovokasi penyelesaian masalah tersebut siapa yang akan diajak bekerjasama dan bagaimana bentuk kerjasama tersebut itu saja terima kasih baik terima kasih Kak Mas Jimmy diperlukan untuk menjawab oke terima kasih atas pertanyaannya juga terima kasih atas waktunya jadi apa yang latar belakangi misi nomor tiga itu mengoptimalkan advokasi dan pelayanan ya itu memang bekas kita sebagai eksekutif jadi nanti kalau misalkan sebelum-sebelum ini terjadi advokasi atau pelayanan kurang maksimal nah mungkin kita bisa maksimalkan yang penting yang saya terjadikan kan optimal itu jadi kalau misalkan nanti ada yang sekiranya masih dirasa masih kurang nah kita ini terbuka banget bisa disampaikan kita akan kalau ini sebaik mungkin kita akan advokasi sebaik mungkin itu terus untuk masalah kekerasan seksual ya memang kekerasan seksual itu tidak sepatutnya bahkan tidak boleh terjadi terutama dalam lingkungan kampus dalam penyelesaiannya terutama kalau misalkan itu korban ya nanti dari kita kita akan mahasiswa fakultas psikologi kita yang memiliki concern dalam bidang-bidang ilmu psikologis kita bisa adakan pendampingan untuk mengawal psikisnya seperti apa supaya untuk menimbulkan traumanya seperti apa ataupun permasalahan lainnya nah kita ini memiliki konser ke sana jadi ya saya rasa kita itu bisa terlibat aktif untuk menangani masalah kekerasan seksual terutama di lingkungan kampus cuma tetap kita mahasiswa psikologi ya concern kita ke arah psikisnya nah untuk nanti kalau misalnya kita adakan kerjasama ya bisa dengan banyak pihak kita bisa berkolaborasi bisa itu dengan tortorat pemvisip pemvisip juga seperti pengetahuan saya itu juga melakukan advokasi masalah kekerasan seksual kalau gak salah program konkretnya itu di Cakrawala Sangubari dan juga kerjasama-kerjasama yang lain seperti kita mungkin bisa melanjutkan untuk penanganan kasus kekerasan seksual ke pihak dekanat agar bisa ditembuskan ke rektorat kita juga bisa melakukan pendekatan itu secara langsung ke rektorat karena ya memang dalam lingkungan pergurung tinggi kekerasan seksual itu memang tidak diperbolehkan bagi seluruh sivitas akademika jadi ya kita bisa untuk ikut berpartisipasi aktif dalam menangani korban pelecehan seksual yaitu dengan pendampingan psikologis tadi terutama pada korban ya untuk nanti masalah kelanjutan pemrosin seperti apa bagi tersangka maupun yang lainnya kita bisa berkoordinasi baik dengan dekanat rektorat maupun dengan pihak yang berkewajib seperti itu baik terima kasih Kak atas jawabannya selanjutnya Mas Farah Said oke ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ya saya mau nanya sebelum ini saya harus nyalain kamera apa enggak ya kita memungkinkan untuk daftar kamera dipersilakan oke tapi kayaknya enggak mungkin sih soalnya saya dari HP lambat internet saya soalnya yaudah saya langsung bertanya aja ya oke pertama-tama untuk Mas Jimmy saya mau bertanya jadi gini mas kita semua tahu ya utamanya teman-teman Mas Jimmy yang berproses bersama di HRD 2019 kemarin itu deputasi Anda cukup buruk ya ketika bekerja bersama teman-teman HRD Anda sering dikeluhkan tidak datang rapat Anda juga sering dikeluhkan susah dihubungi nah gimana ketika gimana Anda bisa menjamin bahwa ketika Anda menjadi ketua BEM pada periode 2020 besok Anda bisa menyediakan diri Anda untuk warga KM setidaknya enggak ngilang deh karena jujur cukup banyak yang khawatir Anda akan mengulangi kesalahan yang sama ketika Anda menjadi anggota HRD oh maksud saya tadi BEM 2021 sorry itu pertanyaan yang pertama yang kedua sebenarnya saya pengen nanya ke KPUM sih ini kan kita pemiranya sekarang lawan kota kosong ini saya boleh bertanya enggak kira-kira ada dasar hukumnya atau enggak sih kira-kira pemiranya ini dilakukan antara calon satu dengan tidak ada calon lainnya kalau enggak ada landasan hukumnya berarti apapun hasil pemiranya ini itu hasil bisa ditolak dong sama KM sehingga hasil ini tidak sah gitu mungkin bisa dijawab ya tapi kalau enggak mau ya enggak apa-apa Jimmy-nya aja soalnya saya tahu ini bukan pertanyaan untuk bukan sesi untuk kalian terima kasih terima kasih Mas Faras Mas Jimmy boleh dijawab oke saya ingin jelaskan ya pertanyaan tadi itu cuma sekadar persepsi bisa di crosscheck kalau misalkan tidak datang rapat berapa kali saya daripada saya datang kalau ngilang berapa kali saya ngilang tapi perasaan saya tidak ngilang saya melakukan kewajiban saya sebaik mungkin silahkan di crosscheck juga apa ada program yang kita terlaksana dan juga saya turut berkontribusi besar terlebih dahulu dan saya juga ingat ketika dulu pernah ini kita sama-sama HRD ya Mas masih ingat enggak ketika ada masalah di awal waktu terus akhir tahun siapa kemarin yang menemui Pak Airi siapa kemarin yang menghubungi silahkan juga untuk berkoordinasi dalam pelaksanaan acara tersebut kita nyaris tidak dapat tepat loh Mas malah peran-peran senior ini dimana aku dulu waktu masih mabe malah maju sendirian menghadapi hal tersebut untungnya berhasil dan apabila itu tidak dianggap tidak masalah karena saya benar-benar ikhlas Mas jika Mas ingin menjatuhkan saya disini ya itu enggak relevan gitu loh bisa tanya juga ketika saya berproses di SKI BEM UNER itu seperti apa dan itu saya rasa cuma persepsi saya Mas bisa ditanyakan kepada teman-teman yang meniru saya berproses di tempat lain monggo itu pun kalau Masnya mau kalau enggak enggak apa-apa yang jelas Mas saya paham yang namanya memimpin dicaci di fitnah dimagi atau mengalami dinamik-dinamik yang lain itu biasa Mas kita mungkin tidak bisa menyenangkan semua orang tapi selagi niat kita itu baik perbuatan kita itu baik dan kita berjalan bersama orang-orang baik dan sehasilnya akan jadi baik juga niat baik harus dilakukan dengan cara yang baik niat dan perbuatan baik emang enggak salah disambut baik Mas mungkin Masnya atau yang lain yang enggak suka sama saya atau tim-tim saya enggak apa-apa Mas saya juga berpercinta menguatkan hati saya dan juga tempat yang lain supaya kuat karena emang itu proses perjuangan melakukan kebaikan dan saya yang nanti akan bertanggung jawab apabila nanti saya selaku ketua BEM B21 tidak menjalankan tugas bagaimana mestinya karena nanti saya juga disumpah dan disaksikan oleh orang-orang tapi tolong Mas ataupun yang lain tolong dibantu dan fakultas psikologi ini karena BEM ini bukan hanya milik saya ini milik kita semua jadi mohon kolaborasi dan sinergisasinya terus juga saya mau tanya kenapa Mas Momono lasil pemirah ini padahal ini momen demokratis Mas dan semua orang juga berpartisipasi dalam kegiatan ini kalau misalkan saya ada masalah hati sama Mas ya marilah Mas ini diselesaikan di luar forum ini kenapa Mas ya ini berkaitan nanti kita ke depannya karena nanti saya tidak akan berjalan seperti ini dari ketua BEM Fakultas Psikologi jadi kolaborasi sinergisasinya mohon Mas kerjasamanya kita ini didukung karena menyebarkan ujaran kebencian dan lain-lain itu tidak akan menelesaikan masalah Mas tidak akan membuat kita berkembang jadi mohon apapun hasil pemiranya mohon diterima Mas seperti itu baik terima kasih Mas Jimmy atas jawabannya tertanyaan selanjutnya saya mau nanya boleh ini sorry ya tapi gimana ya jawabannya menurut saya saya tidak niat menyerang personal ya saya klarifikasi disini saya cuma ngasih ini pendapat saya ini pendapat teman-teman saya ini juga pendapat banyak orang orang yang sudah bekerja sama Jimmy gini mas soalnya kamu dipilih sama rakyat kalau rakyat gak memilih kamu kamu gimana entah kamu ikhlas atau gimana atau enggak tapi kalau orang gak suka sama kamu gimana itu aja saya cuma mau bilang dan saya benar-benar gak ada masalah pribadi sama Anda jujur kita baik-baik aja kok cuma memang kalau untuk masalah profesional masalah kerja ya ada salah rapat demo aja menunjukkan hasilnya aku gak menyebarkan ujaran kebencian disini cuma memastikan bahwa kamu disini maju itu memang benar-benar niat untuk jadi ketua BEM bukan hanya ingin merah prestis atau mengisi CV udah gitu aja jangan dianggap kalau aku disini menyebarkan fitnah atau menyebarkan kebencian atau kamu enggak tapi juga terbaik buat Anda oke sorry ya terima kasih terima kasih tanggapannya mas paras kita akan melanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya ya saya boleh itu menanggapi lagi tapi enggak lama kok enggak soalnya biar clear semua jadi tadi soalnya ada pertanyaan nanti ada penolakan saya ingin meng-clearkan ini semua sekarang supaya nanti tidak terjadi kegiatan di depan jadi gini mas untuk kalau misalnya ya saya tahu saya ya mungkin ada yang suka ada yang tidak tapi kalau misalnya rakyat enggak memilih saya enggak apa-apa mas saya ikhlas saya ingin melakukan yang terbaik kalau misalnya saya punya salah ya dimaafkan karena saya disini memang tulus bukan perkara sifri atau apa saya enggak peduli itu karena saya memang ingin berkontribusi bersama teman-teman yang lain karena saya disini tidak sendirian mas saya juga bersama teman-teman yang lain yang sama-sama cita-citanya untuk mempunyai fakultasi lebih baik kalau misalkan nanti ke depan ada apa-apa saya siap bertanggung jawab apalagi di ranah saya sebagai ketua BEM itu saja terus juga ya itu mas mengerjasamanya juga ini demi kebaikan kita bersama nanti ayo kita wasip bareng aku sama teman-teman yang lain terbuka apa mas sama kritik saran atau apa yang penting saya mengerjasamanya mas seperti itu demi kebaikan kita bersama semua dan juga kalau misalnya sama yang mau terus cek lagi kalau misalnya ada rakit menolak rakit kemana dulu terus juga masnya bisa cek di tempat lain kalau misalkan masnya ingin memastikan penilaian masnya monggo kalau misalkan nanti tidak seperti yang mas kira ya mari mas kita sama-sama terbuka dari pikiran kau hari-hari hari-hari itu mari berkolaborasi tapi saya tidak nanti kalau misalkan saya tidak fokus oh masnya ini salah tidak benar itu sudah cukup di kita saja kasihan teman-teman kita yang lain karena kita ini mau mempunyai psikologi seperti itu mas oke teratur terima kasih mohon maaf karena ini sudah keluar dari rundown dan untuk diskusi pertanyaan ini saya potong terlebih dahulu kita lanjutkan ke sesi pertanyaan selanjutnya ya untuk mas Arief Rahman dipersilakan halo ini terdengar gak suara saya terdengar mas mohon maaf sebentar oke saya mau bertanya kepada calon mengenai program unggulan ya sebentar mohon maaf jadi begini kan di pusat bahasa itu ada yang namanya kelas bahasa Inggris dan posisi pusat bahasa dari kampus kita fakultas psikologi itu cukup dekat cuma jalan 5 menit sampai nah tadi J.B. menyebutkan salah satu program unggulannya adalah Inggris Club nah apa yang membedakan Inggris Club ini dengan program kelas bahasa Inggris yang ada di pusat bahasa seperti itu terima kasih Mas Arief silahkan Mas ingin untuk menjawab oke pembedanya yang utama yaitu kita berproses bersama dan juga ini juga melatih pembiasaan kalau misalkan kita ke tempat-tempat lain mungkin ya gak semua orang bisa mengasih situ tapi program itu saya ingin memudahkan akses itu semua dan juga sifatnya itu gotong royong jadi nanti bisa saja kita carikan faktor dan itu dari teman-teman Mas Fakultas Psikologi sendiri nah yang bisa ajar itu yang gak bisa terus kalau misalnya mau mengadakan untuk kayak melatih skill Basin Gresil berharam lagi bisa juga kita adakan pelatihan untuk Tufel IELTS dengan bermitra dengan tembaga lain soalnya biar kita itu ada wadahnya gitu loh untuk belajar bahasa Inggris bareng pertama buat anak-anak psikologi oke baik terima kasih atas jawabannya selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui private chat pertanyaannya cukup panjang Mas jadi dimohon untuk memperhatikan tadi Mas Jimmy sempat menjawab terkait pertanyaan mengenai tumpang tindinya broker unggulan mengenai ruang KM itu dengan tupoksi dari BLM-KM yaitu aspirasi dan advokasi jika Mas Jimmy bilang bahwa kedua broker antara BLM-KM dan broker unggulan yang akan Mas Jimmy ajukan di BEM-KM nantinya apakah batasan yang dapat Mas berikan jika aspirasi tersebut harus disampaikan ke BEM maupun ke BLM dan apakah Mas Jimmy memahami tupoksi yang tercantum di AD atau ART dari BEM-KM maupun BLM-KM itu sendiri karena menurut saya hal tersebut sudah melangkahi tugas pokok dan fungsi utama BLM-KM yang sudah tercantum dalam statuta KM dan juga AD atau ART BLM-KM terima kasih silahkan Mas Jimmy untuk menjawab oke saya jawab ya saya sudah baca itu semua dan memang awal saya untuk buat orang kami itu itu sebagai silaturahmi buat komunikasi sama teman-teman biar kita itu dekat nah nanti dalam forum itu kalau misalnya mau ngasih aspirasi ya monggo kalau enggak ya enggak apa-apa jelas saya ingin melikatkan BEM dengan seluruh elemen yang ada TKM fakultas psikologi itu juga ya apalagi caranya kalau kita enggak menjalin komunikasi kepada teman-teman semua itu merikadkan BEM supaya nanti juga enggak ada pertanyaan BEM ini ngapain BEM ini bekerja untuk siapa BEM progresnya seperti apa nah kalau misalkan nanti teman-teman mau tanya atau enggak terus mau ngasih masukan atau enggak ya bebas benar bebas kalau misalkan enggak ada apa-apa yaudah kita jalan komunikasi yang baik aja orang-orang itu emang tak buka untuk itu supaya kita itu tidak eksklusif supaya kita itu dekat seperti itu terima kasih mas jawabannya pertanyaan selanjutnya bagaimana CKB menyusun strategi pratikal untuk mewujudkan toleransi dan keberagaman suku dan agama yang ada di psikologi silahkan toleransi beragama nantinya saling menghargai saling mengerti itu penting apabila ada orang yang ingin melakukan ibadahnya ya kita persilahkan jangan malah dihalangi salah satu toleransi yang juga bagi saya contoh misalnya ada teman kita yang ingin sholat ya jangan kita halangi persilahkan tapi misalnya enggak sholat ya enggak apa-apa itu kembali kepada individu masing-masing cuma sebagai umat beragama ya kita harus mendekatkan syarat-syarat agama kita dan juga kita sebisa mungkin untuk menghindari yang namanya ujaran-ujaran bencian terutama ini tadi konteks agama ya karena dalam konteks agama kadang mungkin tanpa kita sadar kita melakukan perbuatan yang menyinggung sebuah agama tertentu ya nanti barangkali mungkin BEM bisa bantu untuk memediasi itu supaya nanti masalahnya tidak semakin besar dan saya harap nanti seluruh elemen yang ada di psikologi itu juga menjaga toleransi antar matberagama di fakultas psikologi seperti itu baik terima kasih jawabannya Mas Dini selanjutnya kita beralih dulu kepada teman-teman yang raise hand untuk Mas Niko silahkan apakah suara saya terdengar maaf ya saya gak bisa nyanyi kamera saya ingin bertanya kalau misalkan jika kalau Anda yang terpilih sebagai ketua BEM psikologi kalau misalkan ada suatu misalkan ada sebuah demo demo kayak waktu itu di DPR-DPR kan itu banyak yang terjadilah kegiatan anarkis dan apabila salah satu orang yang ditangkap misalkan sama polisi itu adalah mahasiswa unir dan fakultas psikologi apakah Anda bisa mau bertanggung jawab demi kepentingan fakultas terima kasih terima kasih terima kasih mas Niko mas Dimi silahkan ditanggapi oke jadi gini mungkin ini masih jarang diketahui dari fakultas kita namanya aksi itu ada prosesnya gak sekedar berangkat sebelum melakukan aksi kita ini mengkaji kita mengkaji substansi yang kita mau bawa masalah masalah apa yang mau kita angkat dua setelah kita mengkaji tentunya kita berkoordinasi dengan biaya yang berwajib maupun dengan lembaga bantuan hukum antisipasi kalau misalkan terjadi tindakan represivitas aparat namun ketika kita melakukan aksi aksi yang pertama kita harus tahu kelompok yang kita ikuti karena kelompok yang kita ikuti itu nanti yang akan ikut bertanggung jawab tas keberangkatan kita dalam melakukan aksi seperti yang mas Miko bilang tadi seperti di modemu seperti itu bahkan nanti kalau misalkan kita nanti kita tidak tahu apa yang terjadi kita nanti mesti turun ke jalan melakukan aksi namun dengan catatan mereka berangkat bersama BMKM Fakultas Psikologi dari sana tanggung jawabnya itu jelas itu dari kita kita nanti akan mengadvokasi kalau ada apa-apa kalau misalkan dari pihak-pihak lain ya kita juga tidak tahu itu pihak yang mana dan apakah pihak yang Anda ikuti nanti akan bertanggung jawab yang jelas dan bukan aksi itu semuanya ada proses dan harus dikoordinasi dengan jelas karena berkaitan dengan selamat kita juga nantinya saya ikut aksi sudah dari lama dari reformasi dikorupsi sampai kegerakan tolak Komnibus Law kemarin ya proses-proses itu ya panjang memang dan yang gak semuanya dibayangkan gak sekedar berangkat terus ngapain-ngapain gitu enggak semua itu ada prosesnya karena memang kebebasan berpendapat di muka umum itu sudah diatur dalam undang-undang namun tetap ada proses-proses proses-proses yang harus dipenuhi itu juga untuk menjamin keamanan kita semua nanti misalnya mas Niko mau ikut aksi dan nanti ikut bersama BMKM fakultas psikologi yaitu baru nanti keselamatan dan yang lain kalau misalnya ditangkap kita akan bantu untuk advokasi itu jadi juga ya buat kita semua biar hati-hati gitu loh dalam mengikuti aksi karena sebenarnya ada proses-proses itu demi keamanan bersama kita juga baik terima kasih mas Dini atas anggapannya kita lanjut kepada mas Krishna Mukti Prabowo mas Krishna apa ada di tempat oke oke suara aku udah terdengar sudah mas mohon maaf ya ini tidak bisa on cam baik Dek Jimmy ya aku panggil Jimmy di gitu deh aku cek di Instagramnya apa ini psikologi maju ya untuk namanya ini kan Dek Jimmy juga pernah di Menteri Keilmuan ya nah ini mungkin akan berkaitan sama pertanyaan saya nah selama Dek Jimmy menjadi Menteri gitu apakah analisa Dek Jimmy terkait dengan keilmuan di psikologi gitu nah ini berhubung juga sampai saat ini ya ini gak ada forum keilmuan sama sekali gitu jadi kita antar fakultas itu juga gimana koordinasi dan apalagi terkait sama PKM gitu misalkan itu kayak bener-bener berdiri sendiri kita sama GS kita sama GS terus forum keilmuan bagaimana nah ini berkaitan tentang visi dan misi Dek Jimmy terkait pengembangan potensi prestasi akademik maupun non-akademik baik tingkat regional sampai internasional nah kemungkinan bila Dek Jimmy nanti misalkan ini misalkan menjadi KBM di psikologi di tahun 2021 kan pasti ada tanggungan pekan ilmiah psikologi Indonesia ya PP ya nah dengan seperti itu saya pengen tahu nih dari Dek Jimmy ya ini secara luas gak apa-apa secara spesifik kan nanti pasti akan ada departemen lah tapi secara luas Dek Jimmy gimana sih menganalisa dari problem dan potensi yang ada di fakultas psikologi ini nih khususnya untuk menghadapi tuntutan-tuntutan kegiatan-kegiatan yang akan dihadapi di 2021 gitu coba bisa ngasihkan contoh konkret gitu gak problemnya itu apa sih kayak gitu dan potensinya itu kayak gimana sih buat buat nyiapin pipi atau nyiapin bidang kilman lainnya kan kilman banyak nih ada pipi nih kemudian ada BKM mawa pres dan lomba-lomba akademik maupun non-akademik lainnya bag nasional maupun internasional silahkan Dek Jimmy baik terima kasih Mas Rizna Mas Jimmy boleh menanggapi oke mungkin pertanyaannya lebih sisi ke arah analisis ya saya melihat sebenarnya potensi yang ada di psikologi itu besar dalam menghadapi perlombaan ya seharusnya pipi itu sebenarnya kita sudah ada target sih mas untuk ya minimal kita itu dapat gini 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 termasuk pipi juga ada target kita itu bahkan kalau bisa itu juara itu masih yang namanya target ya biar kita itu ada pandasan gitu loh sampai mana kita harus berjuangnya kalau misalnya lebih dari target itu Alhamdulillah biar usaha kita nanti maksimal terus untuk analisinya terutama dari segi ilmuwan mas ilmu-ilmu psikologi teman-teman psikologi ini sebenarnya bagus banget pembangunan psikologisnya itu ditunjang pula dari dosen-dosen kita nah tapi ini juga masukkan dari teman-teman juga mas kadang mereka itu merasa kurang pendampingan dalam kutip perlombaan sehingga apa-apa yuk terkesan berjalan sendiri gitu lah padahal sebenarnya setelah saya lihat-lihat itu potensi-potensi seperti alam-alam ini kita dulu maupun 3 biak lain misalkan teman-teman kita misalkan untuk masalah PKM ya teman-teman fakultas kita itu bisa kita akses untuk membantu melakukan pendampingan pendampingan itu supaya nanti hasilnya maksimal lah konkretnya itu di program sahabat prestasi jadi ada wadanya karena dari saya dan teman-teman mas bimbulilah kita itu ada relasi ya semoga nanti berjalan lancar untuk berjalannya ke depan tapi peluang-peluang itu sebenarnya sudah kita gali mas untuk memaksimalkan agenda-agenda perlombaan-perlombaan untuk memaksimalkan potensi-potensi meraih prestasi baik akademik maupun akademik di fakultas psikologi seperti itu baik terima kasih mas Jimmy selanjutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan melalui private chat apa langkah konkret CAKABEM untuk mewujudkan KM yang kritis dan peduli terhadap isu terkini dan bagaimana tanggapan CAKABEM soal tidak adanya CAKABEM lain apakah KM kita kurang tertarik dengan praktik demokrasi silahkan Mas Jimmy oke terima kasih pertanyaannya di mana menimbulkan iklim kritis ya yang pertama kita itu mesti aktif gitu loh dalam menanggapi isu-isu contoh konkret saya ketika dulu berproses di BEMUNER selain intrik ilmuwan kita akan itu sih mendengar berita-berita tentang kebijakan pembukaan sekolah di masa pandemi nah di sisi lain kita mendengar kabar bahwa sekolah itu harus ditutup demi menjaga penyebaran COVID-19 tapi di sisi lain ada beberapa sekolah yang melakukan percobaan pembukaan nah itu kan terjadi polemik masyur jadi sebenarnya kebijakan yang benar ini gimana nah terus kita kaji secara keilmuan terutamanya di sana kita datangkan terdoni selaku ketua setgas COVID-19 Jawa Timur di sana juga ada pusanti di kan KM di sana juga dadiri oleh Pak Romli sekdis pendidikan profesi jatim jadi di sana dibahas cintas kenapa sekolah itu tidak bisa dibuka dijelaskan secara epidemiologi dan lain-lainnya dan juga dari dinas pendidikan sendiri itu juga menceritakan tentang kendala-kendala yang dihadapi dan juga langkah-langkah yang sebenarnya itu diambil jadi semua itu jelas di sana jadi harapanku ke depan aku siap memfasilitasi untuk membahas isu-isu yang ada emang dari dulu aku memang berproses seperti itu aku dilatih untuk tanggap isu-isu yang ada untuk melatih kepekaanku juga terhadap fenomena-fenomena yang ada di sekitar dan itu penting lah untuk apa kalau misalnya kita ini pinter tapi enggak peduli terhadap apa yang ada di sekitar kita fungsi kita sebagai agent of change social control dan iron stock yaitu implementasi implementasinya nanti itu di sana dan bisa kita nanti lebih masifkan kayak kajian-kajian membahas masalah isu apa dan juga kita bisa kolaborasikan dengan pihak-pihak lain entah itu dari pemain lain maupun pemain yang sekiranya ekspor dalam bidang tersebut supaya juga menambah paradigma-paradigma kita akan suatu isu ataupun fenomena jadi tidak melu terkungkung ya memang kita ini anak psikologi konser kita di psikologi lah tapi barangkali untuk memperluas pandangan pandangan kita dari perspektif lain baik secara hukum maupun sosial maupun politik lah kan kita bisa kolaborasi kolaborasi dengan pihak-pihak lain baik terima kasih untuk jawabannya mas ini selanjutnya mas audi ahmad rikardi dipersilahkan ya terima kasih sudah terdengar belum suaranya sudah mas oke terima kasih kesempatannya ya mohon maaf ya belum bisa on cam mau bertanya sih ke mas Jimmy halo suaranya jelas gak ini jelas mas silahkan dilanjutkan yang pertama terkait rekrutmen anggota nah BEM sendiri kan tadi dijelaskan sama Jimmy BEM itu buat jadi tempat berkembangnya mahasiswa ya sama tempat berkenalan juga nah kalau misalnya hal-hal seperti itu bisa ditemukan di organisasi lain atau di tempat lain nah apakah BEM nanti punya daya tarik tersendiri untuk merekrut anggota ketika fungsi-fungsi seperti tempat berkembang ataupun tempat mencari teman itu udah ada di tempat lain jadi intinya BEM punya daya tarik tersendiri gak sih buat merekrut orang-orang gitu rekremen anggota terus yang kedua dari apa ya pendidikan kita kan outputnya itu setahuku ya itu setelah lulus kuliah kita diharapkan supaya cepat dapat kerja nah kalau misalnya dari BEM sendiri itu ada gak sih kira-kira dampak ke individu supaya dia bisa siap gitu dalam dunia kerja yang aku lihat yang saya lihat sekarang itu mahasiswa itu lebih cenderung untuk ikut magang gitu daripada ke organisasi jadi intinya BEM tuh masih relevan atau enggak sih di saat-saat seperti ini mungkin itu aja ya terima kasih terima kasih mas Ahmad mas Dimi silahkan akan ditanggapi oke terima kasih mas pertanyaannya tentunya BEM memiliki kayak daya pikatnya sendiri ketertarikan sendiri dan kelebihannya sendiri karena kalau misalnya kita bahas yang namanya Romawa mas ya kan ada intra ada extra dan intra pun macam-macam lagi ada yang berkali biasa yang eksekutif legislatif maupun pengembangan kayak net bakat seperti UKM nah BEM itu daya tarinya di sana melakukan fungsi-fungsi eksekutif gitu dan memang dalam perjalan pun ya BEM ini bagi saya sangat relevan bukan hanya di fakultas psikologi tapi di BEM UNIR juga kita bisa mendapatkan pembelajaran banyak bukan hanya sekedar dari bagaimana mengolah birokrasi malah birokrasi sebenarnya bisa kita atur dan juga ilmu-ilmu bagaimana cara menahan diri mengendalikan emosi terus keterbukaan diri menghadapi konflik perbedaan pendapat ya itu mas daya tarinya yang saya rasakan loh dan juga mas ada lagi itu relasi saya bisa kenal dengan orang-orang hebat dan bisa mengakses orang-orang hebat itu dari mana ya dari BEM mas terutama dari BEM UNIR kemarin dan juga saya ingin membuka relasi-relasi itu di fakultas psikologi supaya nanti kita itu bisa berkembang nanti kan barangkali ada dari sini atau dari manapun yang sekiranya punya perusahaan atau apa gitu yang barangkali membuka oprek dan itu khususkan atau ditujukan ke kita atau barangkali paling tidak kita dapat informasinya untuk mengakses akses itu itu sepertinya relasi terus ya saya rasa itu sih setiap organisasi tentunya memiliki daya tariknya masing-masing dan di ranah eksekutif ya di BEM kita ini mendapatkan hal-hal semacam itu baik terima kasih mas Jimmy atas tanggapannya sayang sekali tadi ada pertanyaan terakhir untuk bertanya secara langsung pada mas Jimmy mohon maaf kepada teman-teman semua yang masih belum terjawab pertanyaannya melalui private chat atau melalui akun YouTube kami dan mungkin teman-teman bisa langsung private chat ke jika Jimmy setelah acara berlangsung selanjutnya ini adalah sesi yang paling terakhir terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri kegiatan uji publik pada hari ini diingatkan kembali teman-teman untuk mengisi link absensi yang tersedia lalu teman-teman diharapkan untuk menyalakan kameranya selama sesi dokumentasi teman-teman diperselahkan untuk melakukan pemotretan ayo teman-teman semua kita nyalakan kameranya baik baik untuk seluruh teman-teman semua yang hadir dalam forum ini kami dari Sipuk Desdok memohon agar meminta kesedihan dari teman-teman semua untuk menyalakan kameranya karena sebentar lagi kita akan memasuki sesi dokumentasi baik ini kita akan melakukan sesi dokumentasi untuk dua slide ya jadi ada dua kali pemotretan baik oke kita mulai ya 3 2 1 oke tahan oke untuk slide kedua 3 2 1 oke baik teman-teman terima kasih banyak ya telah melangkan waktunya terima kasih baik terima kasih teman panitia teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia di chat ya dan jangan lupa karena ini belum berakhir acara kita masih tetap berlangsung nanti sampai tanggal 17 karena 17 adalah puncaknya teman-teman diharapkan untuk menggunakan suaranya pada tanggal 17 lalu jangan lupa untuk tetap memfollow instagram pemira untuk perkembangan informasi selanjutnya jangan lupa juga untuk subscribe youtube pemira dan jika sudah diawali dengan doa maka ada baiknya kita akhiri dengan doa doa dipersilahkan doa dapat dicukupkan terima kasih teman-teman semua teman-teman persilahkan untuk meninggalkan ruangan zoom terima kasih terima kasih